Salam sehat buat semuanya, semoga tetap sehat di masa COVID ini. Ini teman lama Pak Nuki ini akan saya terang satigrafi dan spesialisasi beliau dan luar biasa anfresiasinya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang minta bagi kita semuanya. Sekali lagi ini bagian dari sharing kita untuk transformasi knowledge dari Sabra sampai Meruke. Untuk teman-teman mahasiswa teknik geologi, kemudian refreshing dosen, dan sebagainya. Itu saya monggol langsung saja ke Pak Bang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Hari ini kita akan mendapatkan kuliah umum dari Bapak Dr. Ingenyur Dwi Harson Nugroho MT. Beliau adalah dosen dari Prodi Teknik Geologi TB. Materi kuliah yang akan diberikan adalah stratigrafi dan akan mendapatkan cajian khusus untuk pertemuan kali ini adalah analisis stratigrafi sekuen batuan karbonat dengan data batuan inti, loksumuran, dan juga singkapan. CPMK yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah kita diharapkan mampu untuk mengerti dan memahami konsep dasar dalam pendekatan stratigrafi sekuen pada singkapan batuan, batuan inti, dan juga loksumuran. Di samping itu juga ada pengantar sedimentasi, fasies, dan asosiasi fasies dalam mendapan platform karbonat terisolasi atau PKT, perubahan muka laut, pengaruhnya relatif terhadap sedimentasi, endapan PKT, dan perbedaannya dengan endapan silisiklastik. Di samping itu juga panduan dan contoh analisis stratigrafi sekuen pada batuan inti, loksumuran, dan singkapan batuan PKT. Untuk menyengkat waktu, kita akan dapat sajian terlebih dahulu dari Pak Bapak Dwi Harson Kuroho hingga sekitar jam 5 atau jam 5 kurang sedikit nanti, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya sambil berjalan juga boleh mengisi di chat nama dan pertanyaannya apa. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Burhan, Assalamualaikum Wr. Wb. Para peserta, saya lihat ada banyak teman-teman juga, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan adik-adik semua. Baik, seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya buka saja langsung. Jadi, insya Allah, sore ini saya akan berbagi sebenarnya sebagai sebuah diskusi saja. Tetapi karena oleh Pak Burhan diminta judulnya kuliah, jadi ya anggap saja ini kuliah begitu ya. Pak Burhan ini kawan baik saya, kami sejak SMA, kami berteman di Jogja. Jadi, barangkali ini juga karena pertemangan juga, sehingga saya diminta memberikan topik ini. Nah, topik ini sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu bagian dari kuliah yang lengkap. Jadi, artinya biasanya kuliah yang terkait dengan topik ini, Carbonate Sequence Stratigraphic Analysis ini, menjadi bagian dari Carbonate Sedimentology. Kalau di ITB, kebetulan yang saya sampaikan adalah merupakan bagian dari kuliah Sedimentology Carbonate. Atau bisa juga menjadi bagian dari kuliah Stratigraphic Sequence, gitu ya. Atau kalaupun kemudian sudah lebih khusus menjadi bagian dari kuliah Stratigraphic Sequence Carbonate, atau Carbonate Sequence Stratigraphy, biasanya juga tidak dibatasi menjadi hanya core, well-locks, and out-crops. Jadi, pembatasan ini bukan hanya karena waktunya yang terbatas, tetapi juga karena ada beberapa kondisi atau ada beberapa objektif yang ingin dicapai. Nanti akan terasa, insya Allah, kalau tidak nanti akan saya beri penekanan di poin-poin yang saya harapkan. Kemudian, insya Allah, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi bekal. Paling tidak sebagai bahan diskusi. Kalau kemudian ternyata ada beberapa opini lain yang tentunya terbuka untuk berbeda, begitu ya. Jadi, baik. Saya supaya tidak memperpanjang waktu, saya lanjutkan. Baik, jadi ini adalah isi kuliahnya. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Merupakan puraian dari capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi, sesuai dengan judulnya, maka saya perlu sedikit, karena menurut Pak Burhan ini merupakan kesempatan berdiskusi juga untuk adik-adik dari Stratah 1, maka tentunya akan lebih afdol, begitu, kalau kemudian kita mulai dengan sedikit meninjau konsep dasar. Tetapi, selain itu juga ini saya harapkan merupakan satu bagian dari objektif. Bagaimana kita melihat ini, strategi sekuen ini secara khusus seharusnya agak berbeda, kalau kemudian kita lakukan analisisnya pada singkapan batuan, batuan inti, dan lok sumuran. Jadi, dengan topik Stratigrafi Sekuen ini, pendekatan untuk singkapan dan kor dan lok ini menjadi agak berbeda seharusnya menurut yang saya pahami. Kemudian yang kedua, pengantar sedimentasi. Saya kira ini perlu, karena kita bicara karbonat, maka kemudian perlu ada sedikit tinjauan tentang sedimentasi karbonat. Tetapi, kenapa saya tuliskan platform karbonat terisolasi? Dalam bahasa Inggrisnya ini adalah Isolated Carbonate Platform. Karena memang salah satu objektifnya adalah melakukan seperti yang disebutkan di topik nomor tiga. Jadi, bagaimana perbedaannya dengan hendapan silisiklastik? Jadi, nanti akan saya sampaikan, tetapi paling tidak saya ulas dulu di awal overview bahwa karbonat itu dibedakan dengan silisiklastik untuk satu kondisi terkait dengan sedimentasinya dan lingkungan pengendapannya. Dan pasti juga geometri dan seterusnya. Tetapi kemudian, supaya ini kemudian bisa dibandingkan, maka saya memilih platform karbonat terisolasi, Isolated Carbonate Platform, yang jelas-jelas kemudian tidak terkait dengan daratan, sehingga kemudian kita bisa betul-betul membandingkan perbedaannya dengan sistem silisiklastik. Kalau yang saya pilih adalah platform karbonat yang mungkin attached to land istilahnya, yang terkait dengan daratan atau tersambung dengan daratan, maka kemudian saya khawatir kita akan berbicara fasias-fasias yang mungkin bisa mixing antara silisiklastik dan karbonat yang tentunya akan meningkatkan kompleksitasnya. Padahal saya berharap ini paling tidak kemudian menjadi sesuatu bijakan dasar, sehingga nyata sekali berbedanya. Karena itu saya pilih rapat karbonat terisolasi. Dan seterusnya kemudian bagaimana pengaruh perubahan muka laut, karena memang sikon stratigrafi dipostulasikan dari beberapa kondisi terkait dengan perubahan muka laut relatif, nanti akan saya bahas. Dan kemudian yang terakhir adalah panduan dan contoh analisis. Itu yang sudah sempat saya kerjakan, barangkali bisa menjadi reference yang bila diperlukan. Baik, bagian pertama adalah konsep dasar. Jadi saya juga agak khawatir, biasanya saya di bagian pertama ini sudah berpanjang lebar, Jadi sikon stratigrafi itu memang dianggap sebagai pergeseran paradigma yang signifikan. Beberapa menuliskan sebagai, itu saya ambil dari Katuniano 2006, sebagai revolution, dia sebutnya, dari dalam sedimentary geology. Kenapa begitu? Memang cukup beralasan. Dan itu dimulai pada APG Memoir 26. Seismic Statigraphy Application to Hydrocarbon Exploration. Yang di editornya adalah patent. Tetapi di dalamnya umumnya tulisannya adalah diberikan oleh para penulis dari ExxonMobil. Jadi Peter Vail, Mitchum, Van Wagoner, Huck, Kosa Mentir, dan beberapa yang lain begitu. Jadi tulisannya, chapter-chapter di dalamnya umumnya diisi oleh mereka. Dan betul lah di sana memang pada awalnya itu digurirkan tentang konsep depositional sequence yang kemudian menjadi sikon stratigrafi. Tetapi kenapa perlu saya ulas di depan, ini grafik ini, gambar di tengah ini, tabel atau grafik di tengah ini, ini saya ambil dari Katuniano yang menunjukkan bahwa meskipun berawal dari seismic stratigrafi, tetapi disadari bahwa ini berakar dari suatu pemahaman tentang depositional sequence yang sudah berjalan sejak lama di dalam sedimentologi. Karena itu sikon stratigrafi di dalam perkembangannya, itu justru dikembangkan dengan cara berpikir proses dalam sedimentologi. Jadi bukan deskriptif berdasar seismik begitu saja, tetapi kemudian dia berkembang dengan keragaman proses sedimentasi yang dimiliki oleh batuan, khususnya memang reservoir. Karena itu sikon stratigrafi menjadi khusus, itu di tengahnya dia tuliskan. Sikon stratigrafi adalah suatu bagian dari stratigrafi yang membahas strata, ini di sebelah kanannya dituliskan, rock strata, begitu. Tetapi tidak secara deskriptif, bukan berdasar karakter dan atribut, tetapi sebagai suatu hubungan antar proses. Jadi dipelajari proses-proses yang melibatkan strata itu. Jadi kan kalau dalam stratigrafi kita tahu bahwa kalau satuan litos atau litostratigrafi itu mengelompokkan batuan secara deskriptif berdasar ciri litologinya. Kalau biostratigrafi berdasar fosil penyusunnya, kandungan fosil penyusunnya yang bisa dikelompokkan sehingga suatu strata batuan kemudian bisa dikelompok-kelompokkan. Nah sikon stratigrafi ini menyusun satuannya berdasar latar belakang prosesnya. Tetapi proses ini harus diakini nanti akan disebut berkali-kali genetically related. Bahasanya begitu. Jadi kalau genetically related ini pasti ada konteks ruang dan waktu, spesial dan time, stratigrafik time. Jadi dia proses, correlation, dan karena proses-based, maka ini saya percepat dulu. Jadi karena proses-based, maka sikon stratigrafi itu mempelajari hubungan antara proses, karenanya kemudian proses itu bisa dipelajari polanya, dipahami siklusnya, dimengerti sistemnya. Karena begitu, maka kemudian dia bisa digunakan untuk melakukan prediction. Nah prediction ini adalah sifat dari modern stratigrafi, kemampuannya untuk membuat prediction berdasar pemahaman proses, sehingga kemudian sikon stratigrafi ini menjadi applicable pada beberapa kebutuhan prediction. Adek-adek, rekan-rekan pasti tahu bahwa prediction itu adalah bagian dari exploration dalam migas atau mineral yang melibatkan batuan sedimen. Prediction juga bagian dalam development, kalau kita mau mengembangkan lapangan migas ke arah mana kita mempore, itu kita perlu prediction dalam ruang. Kemudian kita perlu prediction di dalam appearance, karena itu dalam siklus. Kapan dia muncul, pada kedalaman berapa, di interval berapa. Jadi karena punya kemampuan prediction, maka kemudian dia menjadi applicable, karena itu sikon stratigrafi berkembang. Dan karena itu juga, maka buku ini muncul untuk mewakili bahwa pada perkembangannya justru sikon stratigrafi ini umumnya ditulis sebagai suatu tulisan yang didasarkan pada pemahaman terhadap konsep sedimentasi, sedimentologi. Jadi proses sedimentologi deepwater, proses sedimentologi fluvial, proses sedimentologi transition delta, proses sedimentologi karbonat. Jadi perkembangan konsep sikon stratigrafi ini bukan lagi seismic-based, tetapi sedimentologi-based. Bahkan nanti saya tunjukkan di salah satu slide setelah ini, seismic stratigrafi sendiri saat ini, kalau Anda searching di Google, by definition-nya kemudian menjadi justru bukan berdasar deskriptif seismic, tetapi seismic stratigrafi adalah analisis yang didasarkan pada sikon stratigrafi konsep. Jadi menarik kan awalnya dari seismic, tapi kemudian disadari bahwa ini harus didekati dengan proses sedimentologi, karena itu kemudian berkembang sesuai dengan berbagai ragam proses sedimentasi. Jadi nanti akan dirasa lalu di mana kemudian ini menjadi penting. Jadi dari sesuatu yang deskriptif awalnya, kemudian berkembang menjadi pendekatan proses. Kalau pendekatan proses, maka kita harus punya background sedimentologi yang baik untuk bisa kemudian mengembangkan kemampuan analisis stratigrafi. Yang sebelumnya barangkali ciri litologi, mungkin deskriptif, pengenalan atau penentuan fosil-fosil, keragaman fosil, barangkali deskriptif, tapi kemudian ketika ini sedimentologi proses, maka kemudian perlu kemampuan analisis di dalam sedimentologi. Baik ini tidak terlalu ini, saya akan cepat saja, tetapi saya perlu menunjukkan bahwa apa yang saya tuliskan di sini, saya dasarkan pada buku-buku ini. Jadi nanti kalau perlu dilihat lagi, saya kira ini adalah reference yang bisa dibaca. Jadi tentunya isi kuliah ini tidak sanggup mewakili semua yang tertuang di sana. Jadi silahkan dibaca. Jadi yang paling kiri tadi, buku yang tadi, kemudian yang di tengah itu Kok Samentir & Ellen. Kebetulan kursusnya saya ikuti tahun 1995, tapi buku itu diterbitkan tahun 1999 setelah George Ellen meninggal. Kemudian Van Weykoner 1990, kemudian Katianianu 2006, dan Vitor Abru tahun 2010. Kursusnya juga saya ikuti tahun 2008. Kemudian saya diminta membantu menjalankan kuliahnya. Nah kemudian dari sisi karbonat, ini yang saya jadikan reference, khusus dalam kuliah kali ini. Jadi sebenarnya banyak sekali buku tentang karbonat, tetapi khusus untuk topik yang saya ulas ini adalah itu, dan kemudian beberapa contohnya saya ambil dari beberapa tulisan yang sempat kami buat. Baik, jadi sekarang kita mulai dengan sikon stratigraphy. Sikon stratigraphy is the branch of stratigraphy yang membagi batuan ke dalam succession of depositional sequences. Jadi suksesi dari depositional sequence. Apa depositional sequence itu? Depositional sequence adalah conformable succession of genetically related strata. Jadi dia conformable menyusun suatu strata dan memiliki relasi genetik. Berarti artinya dia punya keterikatan proses. Punya keterikatan environment, punya keterikatan proses. Karena itu dia pasti dalam waktu yang korelatif juga. Karena itu conformable. Jadi kira-kira gitu. Jadi suatu serata dibagi-bagi berdasar unit genesanya. Kira-kira begitu. Kemudian dia memiliki sequence boundary. Jadi sepositional sequence, conformable, ada boundary-nya. Tapi boundary itu kemudian tentunya bisa berupa conformable juga. Jadi batas dari sesuatu yang selaras, kan bisa saja batasnya sesuatu keselarasan juga. Tapi bisa juga batas dari sesuatu yang selaras itu adalah ketidakselarasan. Jadi ketidakselarasan ini membagi satu unit yang selaras dengan unit yang selaras yang lain. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, karena dia depositional sequence, maka, Dan tadi disebutkan oleh Katunianu bahwa ini 8 roots jauh sebelumnya. Sudah berakar dari pemahaman dalam sedimentologi sebelumnya. Maka ini saya ulas satu persatu. Satu, law of succession of facies. Walter's law. Jadi Walter ini mengatakan bahwa Two different facies found superimpose. Jadi sesuatu facies yang saling bertumpuk ini. Sesungguhnya pada waktu yang sama, pada hubungan waktu yang sama. Ini waktu nih. T1, T2, T3 begitu. Dalam setiap waktu yang sama, Dia memiliki korelasi lateral. Jadi kalau kita punya kuning, Di atasnya ada merah, Maka sesungguhnya di setiap kuning ini, Di sebelahnya ada yang merah. Di setiap yang merah ini, di sebelahnya ada kuning. Jadi sesuatu yang vertikal muncul, Variasi, facies vertikal, Itu sebenarnya juga dimiliki secara lateral. Nah ini nanti akan penting untuk apa yang disebut Sebagai genetically related dalam depositional sequence. Bahwa sesuatu yang serata yang bertingkat di atas, Sepanjang dia masih conformable, Tidak dibatasi oleh ketidakselarasan, Maka dia akan memiliki hubungan lateral berubah. Sehingga dia melawan clustering yang bersifat lithostratigrafi. Kalau lithostratigrafi, Lithologi yang sama yang dihubungkan kan? Ini justru menjadi background mengatakan bahwa Kalau kita hubungkan dalam hubungan waktu, Maaf, ini saya ganti pointernya yang merah. Kalau kita hubungkan dalam hubungan waktu, Maka justru keniscayaan kita menemukan perubahan lithologi. Yang disebut sebagai facies. Itu konsep pertama. Konsep kedua, Campbell, More or less serupa, Dia mengatakan bahwa bedding surfaces adalah Memiliki chronostratigrafik signifikan. Jadi kalau kita punya bed gini, Ini sebenarnya adalah memiliki hubungan waktu. Jadi ada kesamaan waktu dalam bed situ. Tetapi dia katakan bahwa Facius change can occur within bed. Jadi dalam bed gini, Kita bisa berubah facies ini. Menjadi lithologi yang lain. Jadi ini keniscayaan. Jadi bukan sesuatu yang baru di dalam sequence stratigraphy. Kita menganggap nanti depositional sequence itu Bisa mengalami perubahan lithologi, Perubahan fasies secara latar. Dari sini sudah terlihat bahwa kita punya konsekuensi Sesuai objektif dari kuliah ini. Kalau kita melakukan analisis dengan core, Dengan singkapan, Dengan log, Paling simpel adalah singkapan. Mungkin saya anggap sebagian dari peserta kuliah ini Sudah pernah merasakan kelapangan. Maka umumnya yang kita cari adalah kesamaan lithologi. Karena pemetaan itu biasanya satuan lithostratigrafik. Nah ini kita juga harus, Kalau ingin sikon stratigraphy, Kita harus menyertakan pemikiran bahwa Di dalam kesamaan, Kemenerusan struktur, Bedding plane, Kita harus berpikir bahwa pada Kemenerusannya nanti, Kita bisa menemukan fasies yang berbeda. Lithologi yang berbeda. Jadi agak sedikit kontrari, Tapi sebenarnya Prosedurnya yang kita lakukan serupa saja. Hanya kita harus menyertakan pemahaman bahwa Di dalam beds itu, Di dalam kesejajaran struktur, Bedding plane itu, Kedudukan lapisan, Kita bisa saja jumpai perubahan ke arah lateral. Dan itu justru nanti yang akan menandai Depositional sequence. Nanti kita akan kesan. Berikutnya esquits, Juga serupa, Marker cross lithostratigrafik boundary. Jadi kelihatan karena fasie exchange, Maka time marker, Stratigrafik marker, Time stratigrafik, Itu bisa crossing lithologic boundary. Jadi tiga tadi kira-kira serupa. Yang agak berbeda adalah Yang disampaikan slosh. Tetapi ini juga pointers, Atau titik, Atau milestone di dalam Sequence Stratigrafik. Yang disampaikan slosh adalah Bahwa dia temukan Di pantai timur dan pantai barat Amerika, North American Kreatonic Sequence. Jadi North American Kreatonic itu Ya di Amerika situ. Itu di pantai timur dan barat Kita tahu secara tektonik Sangat berbeda. Satu active margin yang Relatif pasif. Tetapi dia temukan bahwa Pada umur-umur tertentu Itu ada ketidakselarasan Di kedua area. Dan each sequence Adalah unique in age. Umurnya ya itu-itu saja. Tapi ada ketidakselarasan. Nah ini adalah milestone Untuk agak berbeda Dengan klasikal unkonformity-nya James Sutton. Yang mengatakan bahwa Setiap unkonformity adalah Karena pengangkatan. Nah ini Proses pengangkatan Di pantai timur dan barat berbeda. Timingnya berbeda lah. Paling tidak prosesnya mungkin Beberapa bisa diinikan. Tapi timingnya pasti berbeda. Karena keaktifan Pantai timur dan Pantai barat itu berbeda. Tetapi kenapa ada yang sama? Nah dari sini kemudian Muncul pemikiran bahwa Unkonformity Bisa disebabkan oleh Perubahan muka laut. Nah ini salah satu milestone. Jadi suatu unkonformity Ingat tadi Unformity itu Bisa menjadi Batas sequence kan? Batas sequence bisa Conformity Depositional sequence itu Batasnya bisa Conformity Bisa unkonformity Nanti malah lebih menonjol Yang unkonformity Tapi apa yang disebutkan Conformity ini Tidak selalu harus Tektonic related Karena ternyata Perubahan muka laut Juga bisa menjadi Bagian dari itu Berbijak dari apa yang Ditemukan sloss ini Nah kemudian Secara lebih khusus Peter Vail Kemudian melihat bahwa Dia memiliki beberapa Data seismik Seismik reflection Polo physical surface Kira-kira Yang ditunjukkan oleh Peter Vail itu Adalah begini Jadi Dengan penampang seismik itu Pertanyaannya adalah Apakah reflection Reflection itu adalah Gambaran atau rekaman Yang memperlihatkan Waktu Kedatangan dari Pantulan reflektors Yang ada di bawah permukaan sana Jadi reflektors Di bawah permukaan sana Itu adalah Discontinuity Di dalam Density Sehingga kecepatan Gelombang seismik itu Berubah Maka ada yang dibiaskan Ada yang dipantulkan Begitu dia dipantulkan Time Kedatangan itu Kemudian bisa dipasang Di penampang sebagai reflection Menunjukkan bahwa Di bawah ada reflektors Nah Pertanyaannya adalah Apakah reflektors itu Karena perbedaan Density Berarti mewakili Litologi Atau mewakili Time boundary Yang tadi bisa Crossing litologi Jadi pertanyaannya Apakah dia akan Mengikuti yang ini Kesamaan litologi Reflection itu Atau dia mengikuti T waktu ini Waktu stratigrafi ini Markers ini Jadi apakah dia akan Begitu Atau akan Begini Ternyata jawabannya Adalah dia begitu Yang kedua Jadi dia tidak Following litologi Tetapi dia Following time Stratigrafi Yang artinya Apa nanti Artinya Suatu reflection ini Laterally Bisa ada Facial change Kira-kira Nah Itu yang Dipostulatkan oleh Peterfield Reflection Follow timeline Jadi karena itu Dia bisa membantu Di dalam Merekonstruksi Depositional sequence Karena depositional sequence itu Harus punya Genetically related Harus punya Time relation Secara Genetic related Pastikan Tidak bisa Satu terjadi Tahun 1920 Yang satunya Terjadi tahun 2020 Tidak mungkin Genetically related Pasti dalam Waktu yang sama Karena itu Reflection dari Seismik Akan membantu Merekonstruksi Konsequennya Kenapa Kira-kira begitu Masih ada yang bertanya Kan ini Reflection itu Mestinya Contrast density Mestinya Litologi Kenapa Kok bisa Ngikutin time Ternyata Karena Di dalam geologi Apa yang disebut Facial change itu Bisa sangat Settle Bisa sangat Samar Gradational Secara Sementara Dalam waktu Untuk membentuk Satu lapisan Diikuti lapisan Berikutnya itu Adalah waktu Yang tidak sebentar Sehingga terjadi Litifikasi Sehingga batuan itu Menghasilkan Bedding plane itu Menghasilkan Reflektor Reflektor Yang akan kemudian Jadi reflection Meskipun Secara lateral Ada fase Exchange Tetapi Batas itu Akan lebih kuat Muncul Saya tahu Bahwa beberapa Untuk yang advance Pasti sudah berpikir Wah gak bisa gitu Untuk karbonat Ya Memang Apa yang disebut Sebagai carbonate envelope Itu Agak berbeda Dengan ini Karbonat itu Selain Mengikuti Proses Fenomena Yang ini Dia juga Mengikuti Fenomena Carbonate envelope Dengan kontras Yang sangat berbeda Dengan batuan Silisi klasik Sehingga kadang Itu Makanya nanti Ada pembicaraan Tentang Droning unconformity Akibat ini Nanti akan Saya ulang lagi Setelah kita Sampai Oke Jadi ini sebabnya Jadi ini saya Kembalikan ke itu Tadi Ini sebabnya Ini kenapa Ada kotanya Di tengah Nah Oh sorry Jadi Ini adalah Contoh Penampang seismik Terus Daerah yang Berwarna merah Ini Saya perbesar Maka Kita punya Possibility Ada reflection Yang saling sejajar Berarti Conformable Berarti Dia bisa Menyusun Suatu Depositional Sequence Ada Conformable Di sana Tapi kalau Kita lihat Di sini Nah Itu berhenti Di situ Reflection Yang ini Berhenti Di situ Nah Ini namanya Coastal Online Jadi Ada Nick point Dimana Sedimen Itu Reflection Itu Berhenti Di situ Dan Garisnya Ini Kira-kira Kalau Digambarkan Adalah Begini Jadi Kita punya Dasar Dari Laut Ini Ada Muka Laut Sedimen Itu Pastikan Tidak Akan Teronggok Di atas Air Laut Pasti Teronggok Di bawah Nah Garis Kuning Ini Kira-kira Sama Dengan Garis Kuning Jadi Berakhirnya Sedimentasi Di Itu Namanya Coastal Online Ini Namanya Coastal Online Online Pantai Dan Ternyata Kalau Kita Lihat Penampang Di Atas Nah Itu Ada Lagi Di Sana Ada Lagi Di Situ Sehingga Sekarang Kita Sepertinya Bisa Melihat Bahwa Ada Satu Conformable Bukan Sepertinya Nyatanya Ada Conformable Interval Di Sini Ada Conformable Interval Dari Kuning Ini Ke Atas Dan Ini Adalah Sequence Boundary Ini Adalah Suatu Boundary Dan Boundary Boundary Itu Keselarasan Atau Bukan Ternyata Boundary Boundary Ini Ketidak Selarasan Kenapa Ketidak Selarasan Karena Ini Pasti Sudah Terbentuk Dulu Daratan Lautnya Sudah Terbentuk Dulu Baru Kemudian Sedimen Yang Kuning Ini Menumpang Di Atas Jadi Pasti Pasti Ada Gap Yang Signifikan Sehingga Ini Bisa Numpang Di Atas Tidak Mungkin Kalau Menerus Ini Terbentuk Begitu Jadi Ini Coastal Online Kemudian Digunakan Untuk Menandai Terjadinya Unconformity Yang Pasti Disebabkan Oleh Pada Suatu Saat Muka Laut Pernah Turun Kesana Baru Kemudian Dia Maju Dan Mengisi Endapan Disana Karena Tadinya Tidak Ada Endapan Disana Berarti Tadinya Ini Muncul Ke Permukaan Baru Dipostulasikan Prosesnya Sendiri Tidak Bisa Dilihat Karena Perubahan Muka Laut Terlihat Dalam Harian Begitu Tetapi Balik Lagi Pasang Dan Surut Begitu Tapi Dipostulasikan Begitu Jadi Dia Terisi Ada Akomodation Terbentuk Ada Sediment Filling Ada Akomodation Lagi Terbentuk Ada Sediment Filling Jadi Ada Coastal Onlab Begitu Dan Kemudian Oleh Kelompok Peter Valley Kelompok Direction Mobil Sesmik Di Banyak Tempat Dikumpulkan Semua Coastal Onlab Ditandain Begitu Ditandain Umurnya Ditandain Caranya Dibuat Berapa Begitu Penampangnya Di Asia Penampang Di Amerika Penampang Di Europe Penampang Di Tempat-tempat Yang lain Middle East Segala macem Kemudian Mereka kok Ketemu Ada Coastal Onlab Yang Seumur Terus Cobalah Dibuat Begitu Jadilah Kemudian Kurva Change Nah Malah Quote Inquote Malah petaka Mulai muncul Di sini Dalam Seekon Statigrafi Sempat Ada Quote Inquote Bukan Malah petaka Betulan Quote Inquote Malah petaka Karena Begitu muncul Global Change Of sea Level Curve Ini Wah mulai Banyak yang protes Itu Cara penentuan Umurnya Tidak benar Hak Di protes Yang Pali Untuk Hak Itu Fosil Ini Munculnya Gini Kemunculan Segala macem Orang Kemudian Tidak Dan Banyak Tidak sesuai Ini kan Harusnya Sea level Fall Baru Coastal Onlab Di atasnya Sea level Fall Di sini Coastal Onlab Lagi Di situ Tapi Di Cekungan Saya Pada umur Itu Tidak Fall Jadi Itu Tidak Benar Itu Global Jadi Mulailah Orang Berdebat Terhadap Global Ini Jadi Sempat Kemudian Alah Seekon Statigrafi Tidak Benar Tapi Sebenarnya Kalaupun Ini Tidak Benar Tetapi Ini Tetap Faktanya Adalah Kita Punya Coastal Onlab Di sana Poundary Di situ Kita Punya Coastal Onlab Di sana Artinya Kemudian Kita Bisa Menandai Ini Adalah Time Yang Conformable Di antara Dua Seekon Spondary Itu Bisa Digunakan Untuk Mengkorelasikan Suatu Kelompok Batuan Jadi Sudahlah Perkara Bahwa Global Itu Ada Atau Tidak Tapi Faktanya Coastal Onlab Ini Ada Jadi Sekarang Kira-kira Kalau Saya Buat Menjadi Mudah Supaya Anda Lebih senang Membayangkannya Rekan-rekan Lebih senang Membayangkannya Maka Sudahlah Mau global Tidak global Tetapi Peristiwa Akibat Turunnya Muka Laut Dan Kemudian Naik Sambil Membentuk Coastal Onlab Itu Adalah Exis Bahwa Umurnya Antara Di Cekungan Sumatera Tengah Dengan Di Cekungan Paris Sana Misalnya Atau Cekungan Di Eropa Sana Atau Bahkan Dengan Kutai Besin Misalnya Itu Tidak Sama Waktunya Tidak Jadi Masalah Yang Penting By Approach Coastal Onlab Bisa Menandai Suatu Depositional Sequence Suatu Interval Diakini Seumur Jadi Interval Ini Diakini Seumur Karena Ini Berada Di Antara Dua Unconformity Ini Jadi Karena Itu Pendekatan Ini Tetap Sah Sah Bisa Digunakan Dan Seterusnya Jadi Akhirnya Sekarang Itu Dan Seismic Stratigraphy Menjadi Related Discipline That Utilized Econ Stratigraphy Dan Satu Yang Kemudian Disepakati Bahwa Penyebab Coastal Onlab Bukan Global Tapi Relatif Si Level Range Apa Yang disebut Relatif 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 Itu Adalah Seperti Misalnya Anda Punya Rumah Di Pantai Saya Itu Rumah Saya Tadinya Tidak Kebanjiran Tapi Sekarang Air Laut Masuk Kedalam Rumah Maka Anda Akan Mengatakan Muka Laut Naik Sebabnya Bisa Karena Muka Laut Naik Atau Sebabnya Karena Dasar Cekungan Turun Oleh Tektonik Hasilnya Sama Saja Rumah Saya Menjadi Tenggelam Dan Itu Kita Sebut Sebagai Relatif C-Level Rise Jadi Kalau Dulu Pada Awal Sekun Satigrafi Orang Mempertanyakan Ini Sebabnya Tektonik Atau Atau Global Eustasi Sekarang Mungkin Boleh Juga Itu Dijadikan Pertanyaan Untuk Menjelaskan Tentang Sejarah Tektonik Suatu Daerah Tetapi Orang Lebih Consen Lagi Bahwa Dengan Itu Kita Bisa Menandai Depositional Sequence Sebabnya Bisa Tektonik Bisa Eustasi Tidak Harus Cocok Dengan Kurva Global Tidak Harus Cocok Dengan Event Tektonik Di Cekungan Itu Karena Bisa Saja Penyebabnya Keduanya Saling Berko Insight Sehingga Terjadilah Relatif C-Level Rise Tetapi Bahwa Batas Itu Akan Menjadi Sarana Untuk Menentukan Batas Suatu Depositional Sequence Mengelompokkan Depositional Sequence Menghasilkan Korelasi Dengan Diberdasarkan Pada Sequence Boundary Itu Akan Membantu Di dalam Pekerjaan Stratigrafi Kita Karena Itu Ini Jalan Terus Tapi Dari Situ Kemudian Mulai Muncul Jadi Kebutuhan Kita Bukan Hanya Menentukan Sequence Boundary Terus Dengan Metode Seismik Tetapi Pertanyaannya Adalah Membuat Korelasi Jadi Suatu Depositional Sequence Harus Bisa Menjadi Suatu Tool Dengan Boundary Untuk Oke Di seismik Saya Ketemu Tapi Di antara Dua batas Marker Seismik Ada Servoir Yang Serupa Disana Disini Saya mohon Maaf Ini Kalau Ada yang Punya Lapangan Ikut Datang Disini Wah Gambar Saya Dipakai Ini Rahasia Ini kan Tidak Kelihatan Jadi Mohon For your eyes Only Para peserta Ini Jangan Disimpan Terus Dijadikan Itu Oh iya Harus Ada Declaimer Nanti Beberapa Yang Muncul For your eyes Ketika materi Saya Bagikan Mungkin Gambar Gambar Yang Berasal Dari Data Ini Harus Saya Ambil Karena Ini Beberapa Merupakan Data Yang Memiliki Latar Belakang Confidentiality Agreement Untuk Menjaga Kerahasia Dalam Bentuk Apapun Tapi Susah Menjelaskan Kalau Tidak Ada Contoh Jadi Apakah Ini Sama Dengan Itu Itu Harus Terjawab Jadi Suatu Depositional Sequence boundary Harus Mampu Digunakan Untuk Menyelesaikan Pertanyaan Ini Pendekatan Yang Seismik Tadi Karena Reflection Seismik Itu Barangkali Satu W-flat Sekitar 20-30 Meter Padahal Untuk Daerah Yang Biasanya Menjadi Lapangan Migas Itu Misalnya Punya Endapan Delta Misalnya Itu Dalam 20 Meter Itu Bisa Saja Kemudian Sudah Cukup Banyak Interval Reservoir Yang Tidak Saling Connected Jadi Ada Pertanyaan Yang Faktual Karena Itulah Kuliah Ini Membatasi Bahwa Kita Tidak Bicara Yang Seismik Tadi Yang Seismik Tadi Bisa Satu Pertemuan Kuliah Lagi Nanti Kita Undang Khusus Siapa Atau Untuk Berbicara Tentang Seismik Tadi Sekarang Kita Bicara Bagaimana Kalau Data Kita Code Karena Itu Judulnya Adalah Carbon In Core Relog And Outcrop Dan Carbonate Lagi Jadi Padahal Belum Apa-apa Sudah Kita Belum Bahas Itu Jadi Bagaimana To correlate Itu Maka Kemudian Recalling Itu Tadi Konsep Yang Berhubungan Dengan Batu Tidak Lagi Dengan Seismik Batu Walter Campbell Asquake Wah Ini Mainan Begini Dan Relatif Level Change Kemudian Kita Pahami Ini Sebagai Suatu Depositional Result Depositional History Result Sejarah Sedimentasi Menghasilkan Depositional Sequence Karena Itu Kita Pelajari Sedimentologinya Dan Kita Punya Background Bahwa Kalau Kita Punya Yang Sama Gini Belum Tentu Yang Benar Itu Begini Yang Sama Di Hubungkan Bisa Jadi Fase Change Bisa Jadi Yang Betul Adalah Sesuatu Yang Blocky Justru Tidak Terkorelasikan Dengan Yang Blocky Ada Menjadi Background Kan Wah Ini Belum-belum Kok Sudah Begitu Ya Dalam Research Kan Bisa Begitu Bias Dulu Kita Pahami Suatu Konsep Dulu Konsepnya Adalah Bahwa Fase Change Itu Exist Maka Kita Kemudian Menjadi Teliti Hati-hati Kalau Tidak Pernah Bias Apa-apa S data Kadang Tidak Itu Jadi Kita Punya Bias Bahwa Kita Berpikir Dengan Konteks Ini Tidak Berpikir Dengan Konteks Itu Bahwa Fase Change Adalah Keniscayaan Itu Salah Satu Hal Yang Pertama Sambil Recalling Konsep Konsep Tadi Dan Ternyata Sebenarnya Kalau Kita Pelajari Dalam Lito Statigrafi Sifatnya Regional Kita Sebenarnya Begitu Juga Apa Yang Disebut Sebagai Talakar Formation Pada Umur Yang Sama Ternyata Dia Berubah Menjadi Kumai Jadi Ternyata Bahwa Time Markers Were Crossing Lithologic Boundaries Itu Sebenarnya Terlihat Dalam Skala Regional Sekalibun Dalam Formasi Formasi Itu Jadi Itu Harus Jadi Background Kita Lalu Bagaimana Cara Kita Bekerja Setelah Dengan Background Itu Terpaksa Kita Manfaatkan Ini Gambar Dari George Allen Ada Dalam Buku Allen Chambers Dan Nanti Gambar Gambar Berikutnya Dalam Buku Allen Posa Mentir Meskipun First Outernya Posa Mentir Tetapi Pada Saat Saya Ikut Kursus Itu Kebetulan Allen Yang Memberikan George Allen Menggambar Persis Sama Ini Jadi Saya Yakin Ini Yang 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 Jadi George Allen Almarhum Beliau Ahlinya Mahakam Jadi Dia Mengatakan Bahwa Kalau Kita Buat Penampang AB Seperti Ini AB Begitu Maka Ini Adalah Bagian Teratas Dari Suatu Progradation Begini Coba Kita Cermati Progradation Ini Gambar Yang Sama Progradation Begitu Maka Kalau Kita Bore Sesuatu Disitu Maka Jadilah Hukum Walter Apa Yang Lateral Ini Muncul Vertical Coba Kita Lihat Betul Jadi Kalau Kita Punya T1 Yang Merah Itu T2 Yang Ijo T3 Yang Biru T4 Yang Guning Itu Berbeda Waktu T2 T3 T1 Kemudian Menyusun Satu Vertical Ini Dan Kalau Diamati Oleh Rekan-rekan Yang Di atas Ini Di tempat Yang Muncul Ke permukaan Ini Namanya Delta Plain Yang Dekat Dengan Muka Laut Ini Namanya Delta Front Yang Di bawah Muka Laut Ini Pro Delta Namanya Jadi Artinya Ini Pro Delta Delta Front Delta Plain Maka Ini Bisa Kita Katakan Shallowing Upward Dan Urutan Shallowing Upward Ini Bisa Terbentuk Tanpa Muka Laut Berubah Padahal Ini Shallowing Upward Sesuatu Dari Yang Dalam Pro Delta Menjadi Yang Dangkal Kalau 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 Tidak Merekonstruksi Proses Ini Di Dalam Benak Kita Saya Ketemu Fosil Ini Laut Dalam Pro Delta Bukan Laut Dalam Pro Delta Pokoknya Delta Front Makin Dangkal Muka Laut Turun Padahal Muka Laut Tidak Turun Kita Tetap Bisa Mengisi Akomodation Ini Sehingga Menghasilkan Urutan Shallowing Upward Tetapi Justru Ini Adalah Satu Proses Yang Menunjukkan Terbentuknya Suatu Quote Depositional Sequence Sementara Kita Sebut Depositional Sequence Ada Suatu Yang Genetically Related Yang Conformable Menyusun Ini Tapi Dia Punya Karakteristik Muka Lautnya Tidak Berubah Dan Itu Mengenai Walter Lowe Dan Itu Sementara Ini Oleh George Lennon Waktu Itu Disebut Sebagai Stratigraphic Pattern Dan Stratigraphic Pattern Itu Shallowing Upward Kalau Kita Berganti Kendapan Shoreline Kita Juga Akan Punya Urutan Shallowing Upward Seperti Itu Kalau Ini Prograde Begitu Tanpa Muka Laut Berubah Jadi Suatu Stratigraphic Pattern Adalah Shallowing Upward Yang Muka Laut Tidak Berubah Shallowing Upward Mohon Sejak Awal Jangan Buru-buru Mengatakan Ini Corsening Upward Kenapa Begitu Ini Contohnya Ini Fluvial Fluvial Itu Kecepatan Paling Tinggi Di bagian Terdalam Dari Sungai Karena Itu Menurut Yusrum Maka Dia Ukuran Butir Paling Kasar Sedimentologi Kan Begitu Terus Ini Yang Disana Lebih Halus Lebih Halus Halus Kalau 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 Dia Erodate Kesana Sungainya Berpindah Begitu Terus Kita Pasang Board Disini Maka Kita Akan Dapatkan Hasil Ini Shallowing Upward Tapi Tidak Corsening Upward Dan Ini Satu Stratigraphic Pattern Dari Lingkungan Dari Suatu Facius Association Fluvial Tadi Shallow Marine Shoreline Sand Tadi Delta Shallowing Upward Ini Juga Shallowing Upward Nah Karena Itu Untuk Menjaga Supaya Pemahaman Kita Terhadap Sequence Satigrafi Ini Tidak Keliru Sejak Sekarang Saya Ingatkan Jangan Mengatakan Ini Corsening Upward Ya Mesti Corsening Upward Fluvial Yang Finding Upward Tetapi Nanti Ketika Kita Bicara Karbonat Karena Tujuan Kita Bicara Karbonat Ketika Kita Bicara Karbonat Jelas Problemnya Tidak Selalu Corsening Upward Jadi Kalau Sejak Awal Stratigraphic Pattern Itu Dianggap Corsening Upward Kita Bisa Salah Berpikir Karena Itu Sejak Awal Yang Namanya Stratigraphic Pattern Adalah Conformable Shallowing Upward Muka Laut Tidak Berubah Harus Begitu Supaya Nanti Kalau Saya Ajak Ke Karbonat Juga Akan Diberlakukan Shallowing Upward Di Karbonat Cirinya Gimana Karena Belum Tentu Cirinya Di Sana Adalah Corsening Upward Belum Tentu Juga Fining Upward Mungkin Karbonat Punya Karakteristik Sendiri Dan Nanti Akan Sampai Di Sana Semoga Waktu Kita Cukup Saya Percepat Saja Shallowing Upward Stratigraphic Pattern Jadi Kira-kira Bisa Disimpulkan Begitu Stratigraphic Pattern Stratigraphic Pattern Tadi Ini Adalah Conformable Adalah Shallowing Upward Adalah Genetically Related Adalah Memiliki Merupakan Wakili Informal Time Stratigraphic Unit Not Spirited By Unconformity Tidak Unconformity Ini Conformable Semua Dan Ini Nantinya Dalam Sequence Stratigraphy Lassim Disebut Sebagai Parasequence Unit Terkecil Dari Depositional Sequence Karena Depositional Sequence Sendiri Tidak Dibatasi Tapi Kira-kira Memudahkannya Begitu Kenapa Harus Dibatasi Begitu Karena Kalau Kita Lihat Begini Misalnya Ini Gambarnya Yang Gitu Stratigraphy Pattern Tapi Coba Dilihat Gambar Di Kanan Stratigraphy Pattern Numpuk Dua Padahal Kalau Ini Kita Lihat Gambar Yang Di Atas Kita Lihat Rasanya Saya Bikin Kartun Disitu Numpuk Dua Padahal Kalau Ini Kita Tambah Sampai T1 T2 T3 T4 T5 Sampai T100 Sekalipun Insyaallah Itu Kalau Kita Bore Hanya Akan Jadi Satu Hanya Akan Jadi Satu Parasikun Tapi Bagaimana Ini Bisa Bertumpuk Sebabnya Adalah Karena Ini Kalau Bore Tetap Itu Animasi Saya Nah Jadi Ini Hanya Bisa Menumpuk Kalau Kemudian Ini Stratigraphic Pattern Berikutnya Itu Diletakkan Di Atasnya Bagaimana Bisa Diletakkan Di Atasnya Dia Bisa Diletakkan Di Atasnya Kalau Muka Lautnya Naik Ke Sana Jadi Tumpukan Dari Stratigraphic Pattern Hanya Bisa Terjadi Kalau Muka Laut Naik Sementara Suatu Stratigraphic Pattern Itu Terbentuk Dengan Muka Laut Tidak Naik Nah Ini Menjadi Kata Kunci Di Dalam Mempelajari Sikon Stratigraphic Dengan Data Batuan Bukan Seismik Saya Lihat Ada Beberapa Dari Teknik Fika Termasuk Anak Saya Jadi Tidak Seismik Kita Kita Mau Batuan Jadi Itu Hanya Bisa Terjadi Kalau Sea Level Rise Jadi Kalau Kita Punya Dua Tumpukan Begini Ini Pasti Sea Level Rise Tapi Kalau Hanya Satu Tumpukan Satu Stratigraphic Pattern Satu Selling Upward Bisa Jadi Muka Laut Tidak Pernah Naik Di Sana Gitu Ya Jadi Ini Terjadi Itu Terjadi Begitu Itu Prograding Begitu Dengan Muka Laut Naik Sama-sama Prograding Tapi Tadi Yang Selling Upward Prograding Tanpa Muka Laut Naik Yang Ini Prograding Dengan Muka Laut Naik Pattern Lagi Stratigraphic Pattern Tadi Pola Ini Pattern Lagi Makanya Ini Diberi Nama Stacking Pattern Kenapa Karena Stacking Pattern Ternyata Tidak Hanya Satu Pattern Begini Progradation Dia Bisa Accredation Dia Bisa Retrogradation Ini Disebabkan Oleh Muka Laut Naik Ini Disebabkan Muka Laut Naik Ini Disebabkan Muka Laut Naik Jadi Suatu Stacking Pattern Suatu Stacking Of Stratigraphic Pattern Yang Memiliki Pattern Jadi Stacking Pattern Adalah Pattern Dari Stacking Of Stratigraphic Pattern Itu Terjadi Karena Muka Laut Naik Dia Juga Di Positional Sequence Karena Conformable Terus Ke Atas Tapi Dia Levelnya Berbeda Dari Parasequence Ini Stacking Dari Parasequence Namanya Parasequence Jadi Saya Percepat Saja Itu Di Kanan Sama Nah Ya Ada Diskusi Perlu Enggak Perlu Perlu Saya Sempatkan Sebentar Ada Yang Mengatakan Bahwa Loh Sebabnya Kan Bisa Saja Bukan Muka Laut Yang Naik Tapi Rate Of Sedimentation Yang Nambah Kalau Muka Laut Nggak Naik Accommodation Tidak Terbentuk Tidak Akan Bisa Numpuk Di Atasnya Dia Akan Maju Saja Kedepan Nah Kemudian Ternyata Ada Macam -macam Jadi namanya Stacking Pattern Sehingga Kita Simpulkan Lagi Sekarang Stacking Pattern Adalah Conformable Genetically Related Controlled By Sea Level Range Kalau Yang Tidak Juga Informal Time Stratigraphic Unit Jadi Sama Dengan Tadi Cuman Bedanya Stratigraphic Pattern Muka Laut Tidak Naik Stacking Pattern Muka Laut Naik Set Dari Parasikun Sehingga Stratigraphy Tetap Begini Tapi Kemudian Sekarang Kita Mengerti Depositional Sequences Composed By Parasikun Set Kita Belum Bicara Boundry Nah Sekarang Coba Kita Kartunkan Semoga Kita Cukup Punya Waktu Kita Kartunkan Ini Kira-kira Gambaran Muka Laut Naik Turun Naik Turun Tidak Indah Tapi Ini Gambarnya Sudah Setengah Mati Dengan PowerPoint Dengan Mouse Setengah Mati Jadi Mohon Dihargai Nah Kira-kira Kalau ini Kita Bagi Maka Kita Punya Yang Namanya Slow Relatif Belan Compare To Yang Merah Ini Naiknya Cepat Jadi Kalau Ini Kira-kira Timenya Ini Intervalnya Ini Serupa Maka Time Ini Lebih Pendek Dibanding Time Yang Biru Jadi Kita Setuju Pasti Yang Ijau Sama Biru Kira-kira Sama Yang Merah Ini Lebih Cepat Jadi Kita Punya Rapid Level Rise Kalau Slow Relatif Level Rise Maka Pattern Dari Stacking Pattern Pattern Dari Stacking Pattern 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 Itu Akan Procredation Kenapa? Karena Naiknya Pelan Sementara Ini Maju Cepat Kalau Ini Naiknya Lebih Cepat Jadi Mau Procredation Eh Mundur Karena Sudah Naik Kalau Procredation Mundur Nah Disini Orang Kemudian Bertanya Apa Ini Sebabnya Pasti Relatif Level Rise Bisa Jadi Ini Begini Karena Sambil Naik Kecepatan Sedimentasi Juga Nambah Nah Ini Memang Memang Dilematis Karena Itu Pada Umumnya Kalau Kita Ingin Menganalisis Relatif Level Rise Ingin Menganalisis Sikon Satigrafi Maka Kita Mengasumsikan Rate Of Sedimentation Tetap Bahwa Kalau Nanti Ternyata Tidak Tetap Bagaimana Insyaallah Akan Ada Indikasi Nanti Nanti Tetap Tapi Ini Karena Supaya Kita Senang Sore Sore Begini Kita Buat Yang Mudah Saja Dulu Jadi Kita Asumsikan Tapi Ini Juga Bukan Tanpa Alasan George Allen Melakukan Riset Di Mahakam Pada Saat Khusus Ini Diberikan Tahun 1995 Dia Katakan Bahwa Das Mahakam Itu Kira Sejak Myosin Middle Myosin Sampai Upper Myosin Bahkan Sampai Sekarang Itu Kira-kira Sama Jadi Kalau Mengasumsikan Rate Itu Relatif Konstan Hanya Mungkin Locally Berbeda Jadi Banyak Debate Di Sana Tetapi Untuk Mudahnya Begitu Jadi Semua Perbedaan Pattern Ini Kontrolnya Relatif Si Level Yang Begini Retrogredis Karena Naik Cepat Yang Begini Karena Naik Lambat Gitu Aja Jadi Ada Dua Pola Nah Sekarang Kita Bermain-main Disitu Kenapa Muncul Disitu Animasinya Salah Setting Jadi Ini Satu Stratigraphic Pattern Satu Angka Begini Ini Satu Stratigraphic Pattern Muka Laut Tidak Berubah Disini Muka Laut Tidak Berubah Tapi Dari Sini Muka Laut Berubah Naik Maka Ini Stacking Pattern Ini Progradational Stacking Pattern Naiknya Pelan Terus Muka Laut Turun Jadi Polanya Begini Terus Muka Laut Turun Menjadi Disini Nomor Empat Maka Yang Terjadi Apa Yang Jadi Expose Ke Permukaan Tererosi Begitu Karena Itu Menghasilkan Unconformity Tapi Di Sebelah Sini Karena Muka Laut Turun Sampai Disini Tidak Unconformity Tapi Jadi Ini Selaras Tapi Keselarasan Ini Korelatif Dengan Ketidak Selarasan Ini Kemudian Ini Empat Disini Nanti Berikutnya Disini Naiknya Pelan Lagi Jadi Kalau Naiknya Pelan Progradation Lagi Empat Lima 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 Gitu Gitu Terus Setelah Itu Nanti Bakalan Naik Dengan Cepat Nah Naik Dengan Cepat Enam Enam Tujuh Delapan Naik Dengan Cepat Jadi Retrogradation Karena Naik Dengan Cepat Disini Terus Naik Lagi Dengan Pelan Lagi Nah Gitu Ya Naik Pelan Terus Kemudian Muka Laut Turun Lagi Disana Gitu Akibatnya Apa Akibatnya Kita Bisa Ini Akan Terbentuk Unconformity Lagi Dan Corelatif Unformity Nah Ini Adalah Yang Merah Dan Yang Biru Itu Adalah Batas Depositional Sequence Untuk Yang Paras Sequence Set Suatu Conformable Genetically Related Stacking Pattern Begitu Nah Tapi Kemudian Dia Punya Batas 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 Bisa Merupakan Suatu Conformity Ini Conformity Biasa Tapi Dia Membatasi Dari Yang Stacking Pattern Transgressive Berubah Menjadi Regressive Menjadi Progradation Di sana Nah Karena itu Bisa jadi Batas Nah Ini adalah Batas Depositional Sequence Juga Dalam Tanda Kutip Yang ini Juga Batas 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 Dari Yang Ini Disini Regressive Atau Progradation Menjadi Transgressive Di atasnya Menjadi Transgressive Ini Disini Saya Tadinya Pengen Bisa Sambil Coret Coret Tapi Tidak Berhasil Tapi Pakai Tab Udah Siap Kemarin Latihan Ternyata Kalau Sama-sama Masuk Jadi Peserta Saya Bisa Coret Coret Disini Tapi Ternyata Ini Diamankan Untuk Tidak Tidak Sudah Kita Coba Jadi Ini Adalah Batas Untuk Pembicaraan Berikutnya Yang Dipilih Sebagai Batas Betul-betul Yang Disebut Sebagai Sequence Adalah Yang Merah Jadi Yang Merah Ini Tadi Apa Unconformity Disini Corelative Conformity Disitu Jadi Yang Disebut Sequence Boundary Adalah Unconformity And Corelative Conformity Apa Yang Menyebabkan Merah Tadi Muka Laut Turun Jadi Sequence Boundary Itu Adalah Unconformity And Correlative Conformity Yang Membatasi Correlative Yang Membatasi Conformity Membatasi Conformable Itu Membatasi Depositional Sequence Dan Karena Itu Disebut Sequence Boundary Ada Kelompok Lain Yang Menggunakan Sequence Boundary Antara Biru Satu Ke Biru Yang Berikutnya Di Atasnya Teman-teman Yang Dari Galloway Murid-muridnya Galloway Teman-temannya Galloway Itu Menggunakan Seperti Batas Sebenarnya Sah saja Yang disebut Depositional Sequence Kita Yakini Conformable Batasnya Boleh suatu Conformity Boleh suatu Unconformity Yang Kelompok Exxon 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 Memoer 26 Batasnya Adalah Unconformity Dan Correlative Conformity Unconformity Correlative Conformity Yang Terbentuk Ketika Muka Laut Turun Jadi Kesimpulan Kita Adalah Lalu Apa Sistem Track Kebetulan Ada Cara Turun Yang Lain Ada Cara Turun Relatif Baru Tapi Juga Baru Lagi Relatif Itu Ternyata Sudah 10-20 Tahun Yang Lalu Cepat Sekali Berjalan Muka Laut Turunnya Itu Tidak Langsung Erosi Terus On Lab Menghasilkan Low Stand System Track Tapi Turunnya Pun Menghasilkan Progradation Nah Ini Nanti Menjadi Satu Kondisi Yang Tipikal Berbeda Dengan Karbonat Tapi Sekarang Dibahas Jadi Ketika Turun Sempat Prograding Turun Jadi Turunnya Bertahap Nah Ini Namanya Falling State System Track Jadi Lautnya Turunnya Bertahap Apa Itu System Track System Track Itu Ini Ini Transgressive System Track Ini High Stand System Track Ini Low Stand System Track Jadi System Track Adalah Parasy Konsep Dengan Suatu Pattern Tertentu Dan Berada Pada Posisi Tertentu Dari Muka Laut Jadi 3D Linkage Contemporaneous Contemporaneous Itu Seumur Specific Position Within The Positional Sequence Letaknya Specific Di Sebelah Tertentu Dari Suatu Self Configuration Begini Kemudian Dia Menandai Particular Portion Of Relatif C-Level Curve Jadi Karena Ini Di Bawah Progradation Di Bawah Namanya Low Stand Pakai Yang Ini Ini Kan Muka Laut Turun Jadi Posisinya Yang Naik Di Bawah Tadi Kan Namanya Low Stand System Track Sementara Yang Ini Terbentuk Ketika Ini Tadi Di Atas Naik Kan Namanya High Stand System Track Karena Ini Begitu Terus Transgressive Di Sebelah Sini Tadi Terus Setelah Itu Di Atas Lagi Makanya Namanya High Stand System Track Ini Transgressive System Track Ya Saya Kira Sebagian Dari Anda Sudah Mengerti Karena Pernah Mendengar Sebelumnya Nah Lalu Sekarang Pertanyaannya Lalu Bagaimana Metodanya Untuk Menkorelasikan Tadi Kan Kita Sudah Punya Unit Korelasi Yang Seumur Yaitu Sequence Foundry Ini Sekarang Bagaimana Cara Menkorelasikan Ya Itu Sesuai Postulasinya Bahwa Ini Bahan Tadinya Regresif Begitu Ini kan Disini Regresif Ini Garis Biru Ini Karena Sumurnya Saya Terjemahkan Disitu Ini Progradation Regresif Progradation Itu Bahasa Lainnya Regresif Progradation Atau Regresif Terus Diatasnya Transgressive Jadi Kalau Ada Progradation Kayak Gini Diatasnya Transgressive Maka Batasnya Ini Adalah Sequence Spondry Merah Si Merah Tapi Kalau Ada yang Transgressive Diatasnya Regresif Atau Transgressive Diatasnya Progradation Maka Batasnya Itu Namanya Si Biru Maximum Flooding Service Maximum Flooding Service Maximum Transgressive Tapi Bukan Maksimum Muka Laut Naik Terima 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 Muka Lati Terima Muka Lati Muka Terima Tengah Sedimentation Sementara Yang diatasnya Ini Naiknya Lebih Lambat Karena Itu Kemudian Progradation Jadi Makanya Maximum Flooding Baş Maximum Transgressive Pakai IF Karena Transgressive Itu Punya Arti Jadi batas-batasnya itu Karena itu sekarang kalau kita punya Log sumur begini Ini regresif, ini transgresif Berarti diantaranya MFS Lalu kita bisa membuat garis-garis Yang akan bisa menjadi agent Untuk time markers Menjadi time markers Atau menjadi agent dalam korelasi Karena itu adalah kesamaan waktu Itulah inti dari Sekon satigrapi, jadi kita menarik Suatu depositional sequence boundary Sequence component Karena kalau sequence boundary nanti hanya SP saja Padahal MFS Juga sebenarnya depositional sequence boundary Karena conformable unit di atas Dan di bawahnya Jadi itulah inti dari Sekon satigrapi, kita menarik Kesamaan-kesamaan dari Boundary, dari Conformable yang disusun oleh Stacking pattern tadi, disusun oleh system track Khusus disini sumur kuning ini Ini agak berbeda Kalau ini apa? Ini regresif, diatasnya transgresif Ini regresif, diatasnya gak langsung transgresif Karena dia punya yang namanya Incise valley Incise valley itu yang orangnya itu Jadi bukan hanya tererosi Tapi membentuk incising Membentuk lembah yang lebar Dimana sungai-sungai ngumpul disana Kalau membentuk selembah yang lebar Maka di tengahnya ada sungai Jadi regresif di bawah Transgresif di atasnya Tapi disininya ada sungai Maka sequence boundary-nya tidak dipasang di boundary Di bawahnya transgresif Tapi dipasang di atasnya regresif Yang isinya endapan sungai Jadi sequence boundary dipasang di bawahnya Nah ini sedikit saya singgung Karena saya sering lihat Paling tidak rekan-rekan mahasiswa Di ITB Kalau membuat korelasi Semua SB-nya selalu dipasang di bawahnya Sandstone Dia lupa bahwa kalau yang ini SB-nya di atas sandstone Karena enggak ada incise valley Kalau enggak ada incise valley ini regresif Di atasnya transgresif Jadi ini justru shell disana Yang putih ini sandstone Jadi SB-nya dipasang di topnya sandstone Tidak harus di bawahnya gini Kecuali kita punya incise valley Ya itu Some pitfalls yang Paling tidak pernah saya lihat Yang saya ingatkan Oke kita percepat saja Jadi summary-nya adalah Kumpul sebagai parasequence Parasequence set atau system track Sekarang kita tahu namanya It can be conformable boundary MFS Atau SB itu Correlative Conformity Yang conformity yang korelatif Dengan unconformity Atau unconformable boundary Memang dia unconformity Oke ya Itu sequence stratigraphy Sekarang masuk karbonat Ini kebut-kebutan Jadi itu backgroundnya Sequence stratigraphy Dengan core Dengan log Dengan outcrop Adalah menemukan parasequence Dan stacking pattern Dan parasequence set Atau system track Nanti setelah diinterpretasikan Kita tahu system track yang mana Tapi yang pertama ditemukan kan itu Dan itu within Satu formasi Karena dia time markersnya itu Bisa crossing Di dalamnya Ingat bahwa bisa ada perubahan Pasias Jadi cara melakukan pekerjaannya Bagaimana ya Buat section sebanyak mungkin Temukan perubahan pola-pola itu Sehingga kita bisa menarik Sequence boundary Di dalamnya Kira-kira gitu Nanti kompleksitasnya Kita kumpulkan di belakang Nah itu Silisiklasik Kenapa harus mulai dari silisiklasik Karena Paling gampang menjelaskan Dengan silisiklasik Karpunat itu Barang Barang apa Ya Barang yang kompleks lah Barang yang kompleks Karena itu Banyak orang suka juga Banyak orang tidak suka juga Senior saya Di TV itu Pak Benyamin Sabi itu Kalau medek saya Kayak gitu Wah ini boring rock Semua sama Batu gamping semua Memang kalau kelapangan juga Kita hanya bisa pakai palu Palunya yang agak panjang Beda dengan palu biasanya Karena batu gamping biasanya keras Nah itu yang bisa kita lakukan adalah Pukul-pukul Jilat Jilat itu karena dibasahi Supaya bisa kelihatan Karena kalau enggak putih sekali Batu gamping yang kelihatannya putih semua Begitu Apalagi kalau udah lama di permukaan Enggak putih lagi Ternyata berbeda-beda gitu Jadi kita hanya bisa modal palu Diketok Pecah Dijilat Supaya basah bisa dilihat Pake loop Dilihat apa bedanya Nah makanya Yang tadinya boring rock Setelah dibasahi Pake ludah Baru kelihatan bahwa dia beda-beda Tadinya boring rock Karena kata Pak Minok Sama semua Beliau tahu bahwa itu ada bedanya Beliau menggodain aja Beliau juga banyak melakukan riset Di karbonat Jadi itu jok aja Di lapangan pas panas Kita perlu gitu Oke Itu sambil break Kita masuk karbonat sekarang Jadi What is carbonate rocks Saya tidak akan bahas Karbonat sedimentologi semuanya Tetapi beberapa pitfalls Beberapa points Points and pitfalls Yang nanti Bisa ada hubungannya Dengan sikon satigrafi Pertama Carbonate rocks itu Sebenarnya by definition Adalah Semua yang Compose of Greater than 50% Carbonate minerals Jadi pokoknya Lebih dari 50% Material mineral karbonat Maka itu batu kamping Karena itu sebenarnya Batu kamping itu bisa Biogenik Memang dia berasal dari Skeletal Kerangka Cangkang Apapun Itu Tapi dia juga bisa Klastik Karena yang penting 50% Jadi bisa pecahan Dan pecahannya Tidak harus skeletal Boleh pecahan Non skeletal Pecahan non skeletal itu Ada pecahan Batu kamping Kan bukan skeletal Bukan batu kamping Tapi tetap kita sebut Batu kamping Kalau batuan itu Tersusun oleh lebih dari 50% Tanpa Semen Di luar semen Kalau Ngecosnya karena Semen Itu berita lain Ngecosnya Dan batu kamping itu Deskriptif Yang penting ngecos Kalau ngecos banget Lebih dari 50% Maka batu kamping Bisa biogenik Bisa Klastik Bisa Kemikal Karena kalau kita Punya air Yang mengandung HCO4- Atau 2 CO3- CO3- Dan CH2- Maka Kalau dia Oversaturated Jadi larutannya itu Mengandung itu Dalam Dalam Konsentrasi Tinggi Maka dia Berpeluang Memprecipitasi Mengendapkan CaCO3 Dan H2O Dan CO2 Tetapi Kalau konsentrasinya Kecil Ini tidak akan terbentuk Bahkan Kurang ajarnya Dalam tanda kutip Mohon maaf Menggunakan kata Kotor Kurang ajarnya Kalau sudah punya Batu kamping Yang biogenik Atau klasik Sekalipun Karena itu Juga CaCO3 Kedatangan H2O Atau keadaan CO2 Dia akan bisa Menjadi ini Terlarut Disof Itu yang membuat Batu kamping Menjadi Enchanting Menjadi Sangat menarik Karena Dia bisa begitu Biogenik Bisa klasik Bisa kemikal Bahkan Sifatnya itu Mudah Terlarut Menjadi ini Sehingga Kalau terlarut Oversaturated Jadilah kemikal Anda bisa bayangkan Suatu saat Kalau terlalu banyak A2O CO2 Mau asalnya Biogenik Mau asalnya klasik Lama-lama jadi Kemikal semua Makanya sering Kalau orang menyebut Batu kamping Kristalin Itu hati-hati Urat Atau memang Batu kampingnya Sudah kristalin Kalau sudah kristalin Barangkali Tadinya biogenik Klasik Atau apapun Terlarut Oversaturated Ya precipitate Awalnya Precipitate Sebagai semen Tapi Lama-lama Kalau terlarut semua Ya Terlarut Terus kemudian Jadi indapan Batu kamping Kimia Tetapi Meskipun Tiga-tiganya Itu ada Kenapa Noelle P. James Ahli-ahli Carbonat Maurice Tucker Paul Wright Itu Menyebutnya Selalu begini Carbonate Sediment Arbon Not Kenapa Selalu Disebut Biologi Selalu Berkonotasi Biologi Bertonotasi Biogenik Padahal Dia bisa Biogenik Bisa Klasik Bisa Kemikal Ternyata Sebabnya Apa yang Disebut Sebagai Ini Kalau Di Kelas Di UTB Saya Pakai Joke Begini Kalau Ada Biogenik Ada Klasik Ada Kemikal Seperti Telur Dan Ayam Kira-kira Siapa Yang Pertama Dan Ini Bukan Joke Telur Dan Ayam Siapa Yang Pertama Telur Ayam Dan Telur Siapa Yang Pertama Ayam Bukan Gitu Tapi Kira-kira Siapa Yang Pertama Mungkin Nggak Suatu Klasik Keluar Kakinya Terus Jadi Skeleton Mungkin Nggak Suatu Kemikal Keluar Kakinya Terus Menjadi Biogenik Enggak Kira-kira Pasti Yang Pertama Biogenik Barulah Bisa Pecah Menjadi Klasik Barulah Bisa Terlarut Dan Terendapkan Setelah Oversaturated Menjadi Batu Gambing Kimiawi Jadi Orang Percaya Bahwa Biogenik Inilah Awalnya Dan Ternyata Faktanya Ketika Suatu Carbonate Platform Diperiksa Maka High rate Sedimentation Itu Di tempat Dimana Tempat Itu Dianggap Sebagai Carbonate Factory Bukan Pabrik Pemotongan Marmer Bukan Carbonate Factory Adalah Shallow Illuminated Seafloor Jadi Laut Yang Berpendar Kenapa Harus Berpendar Menunjukkan Matahari Masuk Kalau Matahari Masuk Maka Datanglah Autotrope Yang Bisa Melakukan Fotosintesa Dan Kebetulan Dia Punya Kerangka Karbonat Barangkali Jadilah Batu Gambing Setelah Autotrope Datang Biasanya Heterotrope Datang Untuk Makan Autotrope Setelah Heterotrope Datang Makan Autotrope Datanglah Heterotrope Yang Berikutnya Makan Heterotrope Pertama Karena Heterotrope Tidak Bisa Berfotosintesa Jadi Yang Membutuhkan Sel Illuminated Seafloor Sebenarnya Yang Awalnya Autotrope Tapi Kenapa Kalau Kemudian Jadi Rate Tinggi Karena Itulah Namanya Ecosystem Begitu Ada Autotrope Datang Heterotrope Heterotrope Berkumpul Banyak Semua Cangkangnya Karbonat Jadilah Biogenik Semua Jadi Karena Itu Selalu Berkonotasi Biologi Kenapa Karena Begitu Ada Biogenik Boleh Pecah Pecah Diindapkan Di sebelahnya Sebagai Bottom Traction Deposit Sebagai Suspension Deposit Itu Proses-proses Mekanisme Pengendapan Mekanik Bisa Sebagai Gravity Maslow Masuk Ketempat Yang Lebih Dalam Masuk Sana Pecahannya Karbonat 50% More Karbonat Mineral Maka Jadi Batu Gamping Jadi Akibat Karbonat Factory Terbentuklah Karbonat Platform Karbonat Platform Adalah Suatu Area Dimana Endapannya Didominasi Mineral Karbonat Apakah Harus Dangkal Tidak Harus Dangkal Apakah Harus Selu Illuminated Tidak Harus Selu Illuminated Keruh Juga Tidak Apa Yang Penting Ada Bagian Yang Selu Illuminated Menghasilkan Biogenik Terus Pecahan Plastiknya Jatuh Kesana Kemari Dan Tidak Undersaturated Jatuh Kesana Undersaturated Terlarut Tapi Kalau Tidak Undersaturated Tidak Terlarut Jadilah Di Handapan Karbonat Itulah Karbonate Platform Jadi Karbonate Platform Sebenarnya In General Gambar Dulu Karbonate Platform Adalah Tempat Dimana Pernah Ada Biogenik Pernah Ada Jawabannya Gitu Karena Pulis Saja Kemudian Biogenik Sudah Mati Tapi Masih Ada Barangnya Terus Pecah Pecah Jadilah Batu Gamping Klasik Semua Dan Kemudian Environment Didominasi Oleh Batu Gamping Itulah Karbonate Platform Tentang Karbonate Platform Ini Cukuplah Dicukupan Karena Ini Penting Nanti Dalam Kaitan Sebenarnya Ada Yang Sebut Karbonate Platform Ada Yang Sebut Karbonate Shell By Definition Saya Ambil Dari Fugel Itu Micro Fasius Itu Karbonate Micro Fasius Karbonate Self Adalah Shilowater Flat Platform Top Significant Range Kenapa Flat Itu Sebenarnya Karena Karbonate Itu Hanya Bisa Tumbuh Pada Avotic Zone Kalau Yang Klasik Bisa Dimana Saja Tetapi Pasti Terbatas Tidak Tidak Mampu Nonjol Keluar Karena Itu Flat Platform Top By Significant Range Near The Self Break Itu Namanya Karbonate Self Sedangkan Karbonate Platform Adalah Flat Top Steep Plank On The Self Jadi Tidak Harus Near Self Break Jadi Terminologi Karbonate Platform Itu Lebih General Ada Laut Dangkal Ada Selu Illuminati Ship Floor Bisa Tumbuh Rift Namanya Rift Yang Karbonate Factory Secara Biogenik Tidak Harus Didekat Self Break Boleh Dimana Saja Sepanjang Seluminati Seaf Floor Ada Sepanjang Pecahan Klastiknya Kemudian Berserakan Di Sekitarnya Membentuk Area Yang Signifikan Luas Berisi Mineral Karbonate Maka Itu Bisa Disebut Karbonate Platform Tidak Harus Self Break Tapi Gambar Gambar Yang Beredar Selalu Self Break Sebenarnya Yang Namanya Slope Dari Karbonate Platform Tidak Harus Masuk Kelaut Dalam Bisa Saja Tetap Ada Di Self Area Karena Karbonate Platform Itu Bisa On Self Kira-kira Gitu Nanti Kalau Ada Yang Tertarik Dengan Itu Karena Saya Mau Bicara Karbonate Platform Karena Itu Orang Sering Menyebut Mau Self Mau Karbonate Platform Saya Hanya Menuju Ke Sini Jadi Ada Karbonate Yang Attached To Line Karbonate Yang Pink Ini Salahnya Lock And Sharp Jadi Karbonate Yang Pyjianic Yang Rift Yang Pink Yang Kuning Ini Adalah Pecahannya Biasanya Disebut Sebagai Lime Sensual Tapi Karena Orang Pengen Singkat Listrik Mati Di Bandung Namanya Aliran Ini Juga Pengen Singkat Lime Sensual Tersebut Sensual Varnanya Kuning Lagi Terus Mahasiswa Saya Saya Tanya Lime Sensual 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 Berarti Batu Pasir Enggak Ini Lime Sensual Pecahan Dari Klasik Dari Karponat Jadi Karbonate Klasik Bukan Sandstone Bukan Silisi Klasik Namanya Lime Sensual Suatu Area Bisa Pinknya Ini Habis Jadi Klasik Sehingga Hanya Kuning Kuning Saja Lime Sensual Bukan Berarti Disana Dulu Tidak Pernah Ada Karbonate Faktori Jadi Ada Nah Dalam Diskusisi Konstantigrafi Yang Saya Pilih Adalah Isolated Karbonate Platform ICP Bahasa Indonesianya Dijudul Saya Tulis Sebagai PKT Karbonate Terisolasi Saya Enggak Tahu Dulu Namanya Apa Tapi Pengen Membuat Singkatan Juga Jadi Saya Beri Nama PKT Saja Begitu Kenapa Karena Ini Tidak Attached Klan Sehingga Nanti Ada Kekhususan Karbonate Sikon Satigrafi Itu Akibat Karbonate Yang Begini Jadi Apa Kekhususannya Nanti Saya Ulang Lagi Kekhususannya Dalam Karbonate Sikon Satigrafi Itu Provenance Kira-kira Kalau Saya Muridnya Ibu Emi Menyampaikan Bahwa Asal Fedimen Itu Provenance Itu Untuk Batu Gamping Provenance Itu Situ Juga Nah Tapi Kalau Attached Tulen Nanti Endapan Di Sini Bisa Saja Kalau Sudah Dikaitkan Dengan Sikon Satigrafi Susut Klasiknya Ikut Masuk Nah Pasti Susah Saya Menjelaskan Perbedaannya Untuk Sesuatu Yang Attached Tulen Karena Itu Yang Saya Pilih Carbon Karbonate Isolasi Supaya Jelas Bedanya Bahwa Ini Purely Carbonate Sementara Kalau Silisiklastik Purely Silisiklastik Tanpa Karbonate Makanya Itu Sejarahnya Bukan Sejarah Alasannya Kenapa Judulnya Problem Karbonate Isolasi Jadi Saya Nanti Akan Cerita Bahwa Handapan Kita Yang Kita Ulas Sikon Satigrafinya Itu Sepenuhnya Tersusun Oleh Karbonate Karena Dia Ada Di Sana Baik Wah Ini Sudah Hampir Jam 5 Ini Masih Banyak Sebentar Ya Saya Percepat Lanjut Lanjut Pak Isolasi Karbonate Platform Kira-kira Bisa Dibagi Environment Menjadi Begini Environment Of Deposition Platform Interior Platform Margin For Slope Platform Basin Ingat Bapak For Slope Ini Tidak Harus Masuk Platform Basin Tidak Harus Di Laut Dalam Bisa Saja Break Itu Ke Laut Danggal Nah Kemudian Apa Itu Fasius Ini Terlalu Panjang Tapi Fasius Adalah Body Rock Characterized By Particular Combination Of Lithology Physical And Biological Structure Yang Bisa Dibedakan Bisa Informal Desination Bisa Brief Descriptive Jadi Sesuatu Yang Kelihatan Beda Cross Bidded Sension Ripple Laminated Sension Itu Bisa Kita Anggap Fasius Yang Berbeda Maka Itu Fasius Yang Berbeda Karena Itu Menurut Mayel Itu Multi Order Multi Order Itu Artinya Pada Tingkatan Apapun Satu Kelompok Bisa Dianggap Beda Cross Bidded Sension Terdapat Di Fluvial Cross Bidded Sension Terdapat Di Shoreline Sine Shoreline Sine Berbeda Dengan Fluvial Tapi Cross Bidded Sama Jadi Istilah Lito Fasius Untuk Yang Deskriptif Dan Nanti Ada Namanya Fasius Association Yang Merujuk Pada Environment Deposition Nah Kalau Karbonat Lito Fasius Deskriptif Bisa Pake Danem Bisa Pake Embry Cloven Tetapi Saya Usulkan Untuk Tidak Hanya Memberi Nama Mudstone Weggstone Pextone Grandstone Nanti Secara Detailnya Kalau Ada Waktu Kita Ulas Tetapi Sebaiknya Disebutkan Juga Nama Dominan Penyusun Kenapa Karena Suatu Lito Fasius Di sini Disebut Meskipun Brief Deskripsis Will Ultimate Limber Environmental Interpretation Jadi Dia Akan Merupakan Suatu Penyusun Dari Interpretasi Environment Nah Karena Itu Karena Batu Gamping Itu Spesifik Skeletal Skeletal Itu Ekosistem Ekosistem Itu Bisa Berbeda Satu Tempat Yang Lain Kamu Platic Coral Saya Head Coral Saya Red Algae Itu Bisa Berbeda Kondisinya Maka Kemudian Saya Suggest Penamaan Lito Fasius Menyebutkan Apa yang Dominan Contohnya Domal Coral Polyseus Coral Boundstone Boundstone Yang disusun oleh Skeletal Pada Posisi Aslinya Bukan Pecahan Yang Berpindah Dan Didominasi oleh Coral Kalau ini Brainstone Tapi Didominasi oleh Coral Miniveral Supaya Apa Supaya Kita Nanti Punya Aspek Environment Kalau Coral Itu Konsekuensinya Apa Kalau Coral Miniveral Konsekuensinya Apa Coral Miniveral Greenstone Dengan Coral Greenstone Pasti Berbeda Bukan Pasti Berbeda Bisa Jadi Berbeda Nanti Ini Contoh Yang Lain Saya Percepat Saja Lalu Apa Yang disebut Sebagai Facius Association Facius Association Adalah Asosiasi Dari Litofasius Contohnya Adalah Ini Platform Margin Di sini Platform Margin Reef Yang disusun Oleh Coral Brownstone Ini Litofasius Penyusun Kebetulan Ini Saya Samberikan Dari Raja Mandala Jadi Platform Margin Reef Tersusun Tersusun Oleh Litofasius Ini Tersusun Tersusun Ini Tidak Pakai Sajang Jadi Kombinasi Untuk Platform Interior Berbeda Dengan Platform Margin Karena Dia tidak Akan Jadi Facius Association Kalau tidak Bisa Dibedakan Jadi Kesepakatannya Dengan Mile Multi Order Ini Order Kecilnya Ini Order Besarnya Tapi Ini Harus Itu Harus Bisa Dibedakan Jadi Kemudian Bisa Dibedakan Masing-masing Penyusun Ini Sambal Dari Berbagai Sumber Dan Kebetulan Ini Yang Saya Samerikan Dari Raja Mandala Jadi Kalau Di Force Loop Isinya Ini Kalau Platform Margin Reef Isinya Ini Platform Interior Isinya Ini Ini Adalah Facius Association Nah Sekarang Bagaimana Melihatnya Sebagai Itu Jadi Karbonat Itu Berbeda Dengan Silisik Klasik Karena Jumlah Dan Kecepatan Sedimentasinya Adalah Fungsi Dari Ekosistem Tadi Dan Itu Kondisi Interval Padahal Ekosistem Itu Harus Selo Illuminated Seaflor Hanya Gara Gara-gara Dia Makin Dalam Kalau Muka Laut Naik Kalau Tadi Kan Muka Laut Naik Terisi Sediment Kan Nah Ini Muka Laut Naik Malah Mati Malah Berhenti Tidak Tidak Sediment Karena Tenggelam Tidak 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 Mati Semua Disitu Atau Paling Tidak Berpindah Atau Yang Jelas Mati Bagi Environment Jadi Agak Berbeda Karbonat Kecepatan Seministrasi Akan Selalu Proporsional Dengan Produktivitas Padahal Produktivitas Itu Harus Menghasilkan Kedalaman Yang Pas Itu Faktor Intranya Banyak Sebenarnya Sulit Tetapi Jangan Mikir Sulitnya Kita Coba Lihat Apakah Metoda Yang Diklasik Tadi Bisa Diterapkan Di Karbonat Sub Aerial Exposure Bukan Menghasilkan Erosion Terus Itu Tapi Menghasilkan Mati Dan Menghasilkan Disolution Karena Air Hujan Masuk Jadi Bukan Bukan Kalau Exposed Kayak Disilisi Klasik Erosional Terus Menghasilkan Low Stand System Track Ini Belum Tentu Muncul Ke Atas Jadi Kar Benung Gidul Tidak Pada Longsor Kesana Karena Yang Terjadi Disolution Pelarutan Jadi Yang Pergi Kesana Karbonat Saya Tetapi Saya Agak Tidak Setuju Dengan Konsep Ini Karena Kita Lihat Kalau Di Karst Itu Ada Koleks Blexia Jadi Mungkin Ada Transportasi Mekanik Tetapi Tidak Sebesar Besaran Ketika Silisih Klasik Jadi Ada Hal Hal Yang Sebagai Respondusi Level Change Itu Tidak Persis Sama Dengan Silisih Klasik Dan Ini Contoh Yang Lagi Begitu Ini Maju Kesana Pindah Kesana Semua Itu Sourcenya Dari Sana Siap Menyediakan Untuk Itu Kalau Ini Ketika Dia Mudut Turun Disini Jadi Mudun Saya Orang Jogja Memang Turun Kesini Transgresif Kesana Itu Lihat Ini Itu Karbonat Factory Itu Ikut Berpindah Si Provenan Si Sumber Sedimen Itu Ikut Pindah Kalau Klasik Kan Diisi Terus Akomodation Diisi Asumusinya Kalau Ini Yang Disuruh Ngisi Ikut Pindah Pindah Jadi Banyak Kompleksitas Geometri Sistem Sedimen Budget Padahal Pindah 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 Yang Kiotik Kiotik Begini Ini Adalah Yang Carbonate Factory Pindah Kesana Pindah Kesitu Ada Kenampakan Backstapping Trans Menur Gitu Ada Kenampakan Procredation Tapi Sebenarnya Source Dari Sedimen Carbonate Factory Itu Ikut Pindah Karena Itu Masih Serupa Kalau kita Bandingkan Pembandingannya Tidak Ada Oh Ini Pembandingannya Di sini Masih Serupa Tampang Di sini Dengan Di situ Tapi Di dalamnya Sebenarnya Tidak Persis Serupa Lalu Kita Grogi Apa Benar Bisa Ini Contoh Yang Backstapping Ini Di Raja Mandala Ada Backstapping Ini Platform Margin Ini Force Lope Ini Carbonate Trubidate Yang Harusnya Ada Di bawahnya Jadi Numpang Di atasnya Karena Si Rift Backstap Pindah Mundur Ke Arah Kanan Ini Juga Pindah Pindah Lama Lama Habis Itu Juga Fakta Lagi Di Carbonate Ada Droning Unconformity Ini Ada Onlab Keliatannya Kayak Unconformity Tadi Onlab Di Sili Siklasik Padahal Ini Umurnya Beda Beda Ini Mundur Lama Lama Habis Baru Numpang Jadi Endapan Yang Di Sini Numpang Di Belum Tentu Lebih mudah Daripada Ini Gitu Kalau Tadi Sequence Blondery Kan Semua Yang Di Bawah Ini Itu Pasti Lebih Tua Kan Nah Ini Belakangan Ini Sudah Onlab Dulu Terus Backstep Kesini Ini Onlab Pokoknya Begitulah Jadi Ada Istilah Di Carbonate Droning Unconformity Tapi Sebenarnya Bukan Unconformity Karena Begitu Ini Dia Ikut Itu Ikut Jadi Ini Umurnya Beda-beda Droning Unconformity Jadi Batas Dikenali Di Lapangan Tapi Belum Tentu Kemudian Bisa Menjadi Deposisional Sequence Foundry Karena Kesamaan Umurnya Diragukan Jadi Agak Hati-hati Itu Yang Menyebabkan Berbeda Tapi Fakta Backstapping Itu Di Lapangan Juga Kelihatan Ini Raja Mandala Jadi Yang Dulunya Dianggap Satu Tubuh Begitu Ternyata Ada Beberapa Platform Yang Garis-garis Menunjukkan Platformnya Berpindah Oke Ini Juga Di Salah Satu Tempat Sudah Saya Hapus Semuanya Yang Punya Lapangan Ini Semoga Bisa Malumi Dipindah Begitu Jadi Itu Yang Menyebabkan Gampang Tapi Apakah Facius Association Atau Stratigraphic Pattern Atau Parasequence Juga Ada Kita Punya Ini Muka Laut Tidak Berubah Pindah Ada Kita Tetap Bisa Belajar Sequence Karena Apa Yang disebut Parasequence Juga Ada Di Batu Kamping Tapi Ingat Ini Adalah Shallowing Upward Gambarnya Keliatannya Kayak Gini Tapi Ini Saya Menyesal Juga Membuat Gambarnya Agak Gitu Gitu Karena Sebenarnya Nanti Faktanya Itu Tidak Bisa Dibedakan Ukuran Butir Yang Berbeda Adalah Ini Isinya Head Coral Coral Boundstone Yang Ini Isinya Platic Coral Boundstone Ini Isinya Furamin Grandstone Shallowing Upward Not Corsening Neither Fining Gitu Kalau saya Tidak salah Bahasa Inggrisnya Jadi Tidak Fining Tidak Corsening Karena Itu Jangan Pakai Parasequence Corsening Upward Parasequence Adalah Shallowing Upward Tapi Titik Cerah Ini Kita Bisa Menandai Parasequence Di Karkonat Ini Contohnya Supaya Saya Tidak Dikira Bohong Ini Di Lapangan Bransian Coral Ada Platic Coral Gitu Lalu Adakah Stratigraphic Pattern Nah Ini Contoh Outcrop Di Rajamandala Platform Margin Reef Isinya Itu Dipelajari Berulang Stacking Biru Kuning Orange Biru Kuning Orange Yang Dibawahnya Kuning Orange Dibawahnya Kuning Orange Dibawah Dula Biru Kuning Orange Kok Nggak Ada Birunya Di Sini Ini Fakta Baru Bahwa Suatu Parasequence Tidak Mesti Persis Sama Berulangnya Tidak Mesti ABC ABC Kalau Prograding ABC BC BC C Bahkan Saya Bikin Joke Dengan Murid Saya Kalau Seseorang Yang Sudah Gila Stacking Pattern Kalau Lihat Tumpukan Sedimen C C Itu Nanggapnya Stacking Pattern Ini Nggak Lengkap C C Padahal Sebenarnya Mungkin Satu C Tapi Saking Gilanya Dengan Stacking Pattern Artinya Ini Yang Saya Sampaikan Adalah Pada Karbonat Kita Punya Parasequence Punya Stratigraphic Pattern Dan Punya Stacking Pattern Jadi Ada Peluang Kita Bisa Melakukan Metode Yang Disili Siklastik Tadi Pada Dilakukan Dengan Outcrop Bisa Dilakukan Dengan Core Outcrop Gimana Caranya Dengan Mencurigai Dengan Bias Punya Kecenderungan Bahwa Lateral Akan Menghasilkan Perubahan Fasies Seperti Hanya Vertikal Jadi Kalau Curiga Maka Dicari-cari Supaya Akhirnya Muncul Cycle Seperti Ini Kalau Nggak Curiga Maka Lihatnya Wah Males Dan Ini Harus Jalan Satu Langkah Ketok Jalan Satu Langkah Ketok Terus Boring Rock Tadi Kalau Nggak Diketok Nggak Diketok Nggak Dijilat Nggak Kelihatan Itu Kelihatan Dan Setelah Dibikin Penampang Ya Kayak Yang Di Seismik Tadi Progradation Gini Gini Nah Ini Yang Namanya Prediction Karena Datanya Sebenarnya Hanya Ini Session Session Tapi Kemudian Prediction Nah Ini Kekuatannya Jadi Kalau Saya Punya Urutan Gini Saya Membayangkan Di Sebelah Sana Akan Begitu Di Sebelah Sana Akan Begitu Kalau Anda Punya Sumur Lapangan Anda Akan Bayangkan Or Servoir Yang Bagus Sebelah Sana Bukan Di Sebelah Sana Itu Kemampuan Prediction Karena Kita Yakin Bahwa Postulat Progradation Stacking Pattern Translative Stacking Pattern Tadi Berlaku Nah Jadi Itulah Kekuatan Sekun Sati Grafik Nah Tetapi Tentu Saja Ada Direct Indikator SP Itu Indikator Apa Kalau Exposed Ada Paleo Cars Ada Paleo Soil Kalau Exposed Tidak Terlalu Lama Ada Facius Association Safe Ada Droning Unconformity Tadi Itu Indikasi Nah Ini Contoh Kalau Silisik Klasik Konglomerat Basement Weathering Itu Segala Macem Ini Sebenarnya Fotonya Punya Saya Tapi Ini Punya Salah Satu Company Jadi Nanti Kalau Kalau Ingin Dikopi Isi Kuliah Ini Pasti Ini Harus Saya Remove Kalau Yang Punya Mana Kalau Ini Boleh Ini Foto Di Lapangan Jadi Glossive Fungiitis Itu Juga Salah Satu Indikasi Sequence Boundary Ini Lihat Ini Lapisannya Begini Di Atasnya Begitu Udah Kelihatan Unconformity Sekali Ini Gak Kelihatan Dari Samping Kalau Dari Ini Salah Satu Sekarang Sudah Menjadi Geologist Di Lapangan Juga Kita Bisa Lihat Online Gitu Ini Untuk Membuktikan Bahwa Gambar Yang Ini Dipas Pasin Ditempel Aslinya Begini Ini Kelihatan Lapisan Ini Semua Berhenti Ini Rift Margin Dan Force Loop Prograding Ini Numpang Di Atasnya Padahal Ini Besino Deposit Itu Kalsitur Bidai Jadi Gitu Paleocars Kita Bisa Lihat Di Lapangan Ini Yang Numpang Di Atas Margin Drift Berarti Ini Klastiknya Downlab Di Atasnya Bukan Genetically Related Karena Itu Ini Bisa Menjadi Batas Juga Ini Kalau Di Seismic Paleocars Kemudian Droning Face Jadi Droning Face Menjelang Droning Menjelang Droning Itu Biasanya Environmental Stress Coral Itu Kalau Red Algen Autotropic Terus Di Mana-mana Kalau Kita Punya Alang Alang Males Di Pergi Biasanya Menjelang Itu Dominan Yang Bukan Bukan Coral Bukan Tumbuh Dengan Di Carbonate Factory Itu Indikasi Droning Face Sambil Kita Lihat Makin Transgressive Paleocars Juga Ada Setebal Dari Core Contohnya Ini Kalau Dengan Lock Dengan Lock Mungkin Saya Percepat Ini Dengan Core Biasa Terus Ditandai Boundry Ditandai Pasies Ini Dengan Lock Sedikit Saya Dua Menit Lagi Lock Itu Harus Hati-hati Kalau Ini Kelihatan Indah Di Sili Siklastik Karena Gamma R Itu Radioaktivity Datang Dari Potasium Pada Klaim Minerals Jadi Makin Tinggi Cuma Clay Minerals Makin Tinggi Gamma R Karena Itu Ini Sama Dengan Ukuran Butir Ini Corsening Upward Kalau Menyebut Upward Itu Sebaiknya Satu Parasequen Jangan Yang Kayak Gini Disebut Corsening Upward Karena Ini Sudah Stacking Stacking Tertip Begitu Supaya Ini Gampang Dilihat Kalau Di Batu Gamping Lurus Saja Segini Kenapa Karena Batu Gamping Itu Yang Halusnya Pun Adalah Batu Gamping Bukan Kley Mineral Tidak Potassium Jadi Bukan Berarti Kalau Lurus Ini Kasar Semua Bukan Karena Yang Halusnya Pun Tetap Lurus Gamping Karena Tidak Ada Kley Mineral Tapi Ada Batu Gamping Yang Berselang Seling Dengan Open Merin Pelajik Ya Masih Mirip Mirip Dengan Ini Kalau Yang Kayak Gini Bagaimana Yang Terpaksa Kita Mengenakan Cara Lain Ini Contoh Cara Lain Dengan Sesuatu Yang Tadinya Lurus Sekarang Dibubah Menjadi Warna Berbeda Caranya Bagaimana Caranya Dengan Multilock Cluster Kita Bikin Berapa Cluster Perlu Waktu Sendiri Tapi Itu Bisa Sehingga Sesuatu Yang Lurus Bisa Kita Buat Menjadi Begitu Sehingga Kalau Dibuat Menjadi Begitu Dan Kita Padankan Dengan Hasil Deskripsi Core Maka Kemudian Kita Bisa Menyusun Ini Tadi Para Sequence Dan Stacking Pattern Tadi Karena Ini Sudah Kelihatan Ini Makin Ke Orange Tadi Kan Makin Ke Orange Makin Cello Kan Berarti Ini Makin Ke Orange Makin Cello Makin Ke Orange Makin Cello Makin Orange Bisa Digambar Sehingga Kita Bisa Buat Stacking Pattern Sehingga Kita Bisa Buat Sistem Track Sehingga Kita Bisa Buat Analisis Sekuas Di Lapangan Juga Begitu Yang Tadi Anggap Sama Ternyata FASIES Yang Berbeda Beda Dan Ternyata Dia Punya Boundary Dan Ternyata Dia Backstack Bisa Kita Rekonstitusi Jadi Alhamdulillah Jadi Kita Bisa Dengan Metode Yang Sama Stratigraphic Pattern Stacking Pattern Depositional Sequence Boundary Maka Kita Bisa Mengerjakan Sequence Stratigraphy Di Batang Karbonat Yang Kemudian Masing-masing Boundary Itu Bisa Menjadi Unit Korelasi Ini Foto Terakhir Ini Teping 125 Kalau Yang Orang Bandung Atau Pernah Ke Bandung Untuk Manjat Tahu Ini Waktu Itu Kita Ambil Sample Kita Panjat 125 Meter Ini Tempat Latihan Kopassus Tapi Statement Ini Adalah Eric Fugel Encouraging Kita Bahwa Incarbonate Different Depositional Setting Require Different Facial Model Artinya Apa Artinya Ruang Untuk Membuat Suatu Interpretasi Itu Begitu Luas Artinya Bukan Terus Kita Bully Ngabur Artinya Begitu Luas Itu Masih Banyak Celah Yang Perlu Kita Kaji Lebih Detail Karena Bisa Jadi Satu Tempat Itu Tidak Bisa Tepat Sama Dengan Tempat Yang Gitu Baik Saya Kira Itu Pak Bapak Mohon Maaf Kalau Bagian Terakhirnya Agak Kebut-kebutan Saya Khawatir Tidak Bisa Ada Kesempatan Kalau Ada Yang Berdanya Terima kasih Terima 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 Atas Paparanya Pak Pak Dwi Nuki Panggil Saya Nuki Saja Buruhan Panggil Saya Juga Nuki Dari Nukroho Bisa dipanggil Nuki Kalau Orang Jogja Jadi Nuki Kalau Orang Bandung Jadi Nuki Kalau Orang Solo Jadi Nuki Ya Itu Faktanya Baik Mungkin Bisa Ditutup Dulu Pak Ini Oke Video Nukroho Nukroho Share Screen Untuk Selanjutnya Kita Akan Membuka Sesi Komentar Atau Tanya Jawab Untuk Pak Nuki Terkait Dengan Paparan Yang Sudah Disampaikan Oleh Beliau Silahkan Yang Ingin Bertanya Atau Ingin Bertukar Pikiran Atau Sejenisnya Silahkan Saya Berikan Kesempatan Ada Halo Selamat Sore Silahkan Silahkan Mohon Izin Untuk Bertanya Kawan 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 Seperjuangan Ini Halo Pak Nuki Apa Kabar Baik Pak Alhamdulillah Saya Lagi Di Padung Pak Panuki Saya Ini Yang Bantu Saya Banyak Melakukan Penelitian Di Karbonat Jadi Kalau Dia Mas Nanya Ini Pasti Ngetes Lagi Enggak Pak Saya Justru Enggak Pernah Belajar Karbonat Pak Di Dunia Ini Saya Lihat Katanya Kalau Misalkan Pratersia Karbonat Itu Bentuknya Beda Dengan Pratersia Recarbonate Bahkan Katanya Karbonat Pratersia Pun Umur Regosen Miosen Sampai Prisendei Pun Berbeda Selain Secara Umur Berbeda Secara Lokasi Pun Berbeda Misalkan Kalau Di Somatera Tipikal Lebih Rem Kemudian Kalau Di Istiwa Besin Lebih Pinnacle Dan Segala Macam Hal Hal Seperti Betul Gak Panuki Ada Atau Bagaimana Oke Terima kasih Sekali Pertanyaannya Kelas Berat Tapi Saya Coba Jawab Jadi Tapi Harus Dengan Slide Yang Lain Jadi Semoga Masih Bisa Dibilukan Silahkan Ya Share Oke Jadi Ya Sekali lagi Itu tadi Mas Epo Ini yang bantu Saya tadi Gambar-gambar Tadi Sebagian Dibantu Mas Epo Itu karena Di dalam Research Itu Saya Juga Mencoba Kerjakan 3D Facius Modeling Dengan Bantuan Petra Yang seharusnya Untuk Subservice Tapi jadi Service Nah Itu bisa Terjadi Karena Dibantu Rekan-rekan Termasuk Mas Epo Ini Jadi Bapak Sekarang Mas Epo Di Universitas Berpamina Oke Jadi Jawabannya Itu Ada Dalam Dua Kerangka Jawaban Apakah Pratersier Berbeda Dengan Tersier Iya Karena Batu Gamping Itu Carbonate Factory Itu Composed By Skeleton Nah Skeleton Itu kan Binatang Itu Punya Evolusi Dia Dia Bisa Punah Dia Bisa Muncul Yang Sebelumnya Tidak Ada Nah Itu Saja Sudah Menunjukkan Bahwa Komposer Dari Batu Gamping Ini Pre Tersier Dengan Tersier Bisa Jadi Berbeda Apakah Kalau Komposisinya Berbeda Kemudian Perilakunya Jadi Berbeda Ya Bisa Jadi Berbeda Tapi Bisa Jadi Kemudian Tidak Kalau Batu Gamping Lebih Didominasi Oleh Atau Properties Kalau Bicara Servat Didominasi Oleh Diagenesia Maka Peristiwa Diagenesia Pelarutan Tadi Kemudian Precipitation Dolomitization Dolomitization Itu Karena Stability Mineral Batu Gamping Itu Berbeda Dengan Calcite Berbeda Dengan Yang Lain Jadi Pada Awal Diindapkan Cenderung Aragonite Dan High Magnesium Calcite Kemudian Yang Ditemukan Cenderung Low Magnesium Calcite Dan Dolomit Jadi Kalau Dominasinya Diagenetik Barangkali Tidak Terlalu Berbeda Asumsi Awalnya Tetapi Kalau Potensi Primary Tergantung Dari Jenis Skeleton Maka Skeleton Pretersier Misalnya Cretaceous Itu Rudis Permian Itu Magrobil Met Stromatolite Sementara Di Tertier Coral Main Composernya Kalau Kita Pergi Ke Karang Sambung Eosin Oligosin Main Composernya Foram Jadi Jangan Tanya Mana Ini Rift Mana Ini Kok Nggak Ada Koralnya Karena Main Composernya Foram Invera Bukan Koral Jadi Kalau Sudah Banyak Foram Ya Itulah Carbonate Factory Jadi Berbeda Waktu Berbeda Dominasi Itu Pertama Tapi Kalau Perbedaan Itu Dalam Kontek Diagenesik Barangkali Tidak Berbeda Barangkali Tapi Ternyata Bisa Berbeda Juga Contohnya Misalnya Hanya Dari Paleocene Ke Eocene Ini Dari Sakos Dia Dia Mencoba Dengan Oksigen 18 Merekonstruksi Perubahan Muka Laut Kelihatan Sekali Bahwa Pada Eocene Barulah Kita Mulai Kembali Punya Isid Sebelumnya Kita Nggak Punya Isid Jadi Kutub Kita Nggak Ada Es Ketika Tidak Ada Es Maka Tidak Ada Glacial Di Glacial Di Dalam Karbonat Itu Karena Dia Sangat Sensitive Terhadap Perubahan Muka Laut Maka Berbeda Dengan Pada Klasik Glacial Di Glacial Itu Mempengaruhi Pertumbuhan Karbonat Glacial Itu Ketika Menjadi Es Di Glacial Itu Ketika Mencair Nah Itu Begitu Ada Es Di Antartik Dan Bahkan Kemudian Di Norton Hemisphere Maka Perubahan Muka Laut Akibat Glacial Di Glacial Menjadi Lebih Kerap Tetapi Amplitudonya Lebih Kecil Bandingkan Dengan Ini Perubahannya Tidak Banyak Itu Ya Kalaupun Ada Di Dalam Tidak Banyak Tetapi Amplitudonya Besar Nah Ini Menyebabkan Karakternya Berbeda Jadi Kalau Sebagai Reservoir Saya Punya Reservoir Paleocene Eocene Carbonate Itu Perubahan Muka Laut Di Sana Tidak Kerap Jadi Tetapi Sekali Muncul Dia Muncul Apakah Itu Bagus Atau Tidak Akan Kita Lihat Lagi Tetapi Yang Jelas Eocene Oligosene Myosene Mulai Dari Oligosene Karena Itu Oligomyosene Raja Mandala Itu Penting Mulai Dari Kucung Formation Mulai Dari Batu Raja Mulai Dari Batu Raja Gak Mulai Dari Batu Raja Kucung Misalnya Maka Kemudian Umumnya Reservoir Orbiter Disana Kenapa Karena Perubahan Muka Laut Kerap Barangkali Karena Kerap Meskipun Sedikit Tapi Kerap Maka Kemudian Dagenesisnya Juga Menjadi Lebih Dynamik Dan Menjadi Berpeluang Reservoir Jadi Jawabannya Ada Dua Secara Composer Dia Bisa Berbeda Kemudian Secara Perilaku Dagenetic Kemudian Menjadi Berbeda Karena Dia Sangat Responsif Terhadap Perubahan Muka Laut Kira-kira Dan Kebetulan Kalau Ini Tapi Slide-nya Kelihatan Kan Kebetulan Memang Umumnya Reservoir Baik Di Indonesia Maupun Dunia Ada Pada Umur Ketika Perubahan Muka Lautnya Itu Yang Ini Gitu Jadi Artinya Kelihatannya Memang Batu Gamping Itu Selain Soal Karbonit Cikon Satigrafi Sedimentologi Kita Perlu Bicara Karbonit Dagenesis Tapi Kalau Semua Dibicarakan Sekarang Dalam Konteks Cikon Satigrafi Dagenetic Memberikan Kontribusi Tapi Ini 60 Menit 75 Menit Sebaiknya Fokus Pada Hal-hal Yang Berkara Memberikan Dorongan Untuk Mencoba Melakukan Sekun Satigrafi Pada Core Crop Dan Log Gitu Mas Epo Semoga Menjawab Baik Gimana Mas Epo Mantap Jawabannya Tapi Boleh Nanya Satu Lagi Boleh 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 Sama Kalsiotribidates Satu Lagi Kalau Kalsiotribidates Di Raja Mandala Ada Pak Kalau Saya Keluar Nanti Lagi Silahkan Pak Ya Ya Saya Mau menunjukkan Nah ini Kalsiotribidate Jadi Tadi Di slide Tadi Sebenarnya Ada Ini Sesuatu Yang Khusus Jadi Kalau Turbidate Ada Kapan Saja Tetapi Ketika Silisiklastik Itu Exposed Kepermukaan Maka Kemudian Erosi Dan Mechanical Transport Dengan Gravity Mass Flow Itu Menjadi Besar-besaran Nah Tapi Pada Batu Gamping Ketika Dia Exposed Muncul Kepermukaan Maka Main Agentnya Adalah Disolution Karena Fresh Water Itu Masuk Maka Dia Melarutkan Tidak Terjadi Mechanical Besar-besaran Yang Terjadi Disolution Chemical Tapi Saya Lihat Di Lapangan Ada Collapse Brexia Juga Berarti Ada Juga Mechanical Tapi Tidak Berarti Pada Saat Low Stand Tidak Ada Turbidate Ada Tetapi Kalau Karbonat Itu Yang Besar Pada High Stand Karena Production Rate Yang Tinggi Maka Bisa Jebol Rift Itu Atau Muntah Keluar Isi Platform Top Sehingga Terbentuk Yang Besaran Gini Tetapi Pada Saat Turun Muka Laut Itu Disolution Kalau Dia Expose Nah Bagaimana Kalau Tidak Expose Tetap Saja Bisa Itu Satu Faktor Yang Kedua Adalah Ketika Muka Laut Turun Kalau Stip Flanknya Stip Maka Peristiwa Seperti Collapse Brexia Juga Terjadi Nah Itu Yang Saya Duga Terjadi Di Raja Mandala Jadi Di Raja Mandala Itu Ada Yang Debrite Besar Begitu Ada Yang Berlapis Seperti Ini Nah Ini Turbidite Nah Mungkin Yang Begini Ini Cenderung High Stand Tidak Selalu High Stand Di Low Stand Juga Ada Tetapi Yang Di Black Barangkali Karena Didominasi Intra Class Barangkali Selain Yang Ada Yang High Stand Ada Juga Yang Low Stand Ada Analisis Namanya Compositional Analisis Saya Buat Dua Tulis Sekarang Satu Sedang Ditulis Satu Dipresentasikan Di Joint Convention Tentang Compositional Analisis Untuk Turbidite Gitu Kira-kira Mas Ibu Baik Pak Duki Makasih Makasih Mas Ibu Baik Untuk Selanjutnya Kita Masih Ada Sedikit Waktu Silahkan Yang Bertanya Untuk Selanjutnya Masih Ada Sekitar 5 Menitan Mas Ada Silahkan Itu Di Comments Ada Oh Sebentar Ini Stop share Dulu Itu Baik Langsung Saya Baca Silahkan Selamat Sore Pak Nuki Ini Mas Tatang Ini Menanyakan Apakah Sekuens Pada Karbona Dapat Dipredisi Jika Terdapat Diagenesis Seperti Dolomitis Ya Ini Pertanyaan Yang Saya Duga Bakalan Muncul Karena Sebenarnya Diagenesis Itu Pada Karbonat Akan Sangat Dominan Kenapa Karena Itu Tadi Begitu Jadi CaCO3 Kena CO2 Dan H2O Langsung Disolution Menjadi Ca12 Kalau Oversaturated Sementasi Lagi Atau Precipitation Lagi Terus Begitu Kalau Undersaturated Terlarut Begitu Jadi Berbeda Dengan Silisik Lestik Yang Tidak Secepat Itu Apalagi Secara Mineralogi Karbonat Itu Dia Selalu Diindapkan Sebagai Aragonite Dan High Magnum Salcalcet Tapi Selalu Ditemukan Dalam Batuan Sebagai Low Magnum Salcalcet Basarnya Stratigraphic Pattern Stratigraphic Optimisme Saya Itu Artinya Sepanjang Stratigraphic Pattern Masih Bisa Dilihat Shallowing Upward Tadi Masih Bisa Dilihat Dan Itu Biasanya Dari Komposisi Head Coral Bawah Platic Coral Coram Minivera Sepanjang Masih Bisa Dilihat Bahkan Kalau Saya Sedang Diminta Bantuan Teman-teman Di Beberapa Company Cutting Sekalipun Saya Minta Karena Sepanjang Masih Ada Bisa Kita Kenali Maka Kita Kemudian Bisa Menyusun Stratigraphic Pattern Dan Stacking Pattern Shallowing Upward Tadi Bisa Kita Susun Stacking Tadi Bisa Kita Susun Tapi Kalau Diagenesis Sudah Menyebabkan Kristalin Hilang Tanda-tanda Itu Memang Sudah Tidak Bisa Mas Datang Tapi Sepanjang Masih Ada Itu Tidak Masalah Nah Tentang Dolomitisasi Dolomitisasi Itu Kan Sebabnya Air Laut Itu Sebenarnya MG Sudah Tinggi Jadi Biologik Seharusnya Dolomite Itu Bisa Diindapkan Tapi Tidak Pernah Ada Yang Menemukan Pengendapan Langsung Dolomite Kenapa Keliatannya Ini Soal Kinetik Soal Kecepatan Pembentukan Dolomite Yang Kalah Dibanding Calcide Kira-kira Salah Satu Teori Yang Paling Saya Kira Applicable Nah Jadi Sebab Yang Menyebabkan Kecepatan Diperlambat Sehingga Dolomitisasi Dapat Kesempatan Terendapkan Itu Bisa Jadi Berhubungan Dengan Sikon Satigrafi Jadi Kehadiran Dolomite Itu Bisa Dianalisis Kehadiran Disolution Juga Gitu Karena Muncul Di Fresh Water Berarti Mungkin Exposed Maka Disolution Tetapi Dia Menjadi Laut Sangat Dalam Oksigen Berkurang CO2 Menambah Juga Disolution Disolution Juga Agen Untuk Menginterpretasikan Sikon Satigrafi Dalam Diogenesis Tapi Terus Kemudian Harus Kita Posesikan Dalam Bagus Bukan Berarti Saya Tidak Mau Bongkar Ininya Tetapi Aninya Panjang Tapi Satu Itu Paling Tidak Yang Paling Jawaban Yang Paling Relevan Dengan Isi Kuliah Hari Ini Adalah Sepanjang Satigrafi Pattern Dan Stacking Pattern Masih Bisa Dikenali Maka Kita Masih Bisa Melakukan Analisis Dan The rest Genetik Sendiri Sebenarnya Bisa Punya Peran Di Dalam Melakukan Analisis Mendukung Analisis Stratigraphic Pattern Dan Stacking Pattern Tadi Untuk Menguatkan Interpretasi Kita Di Dalam Sikon Stratigraphy Di Batuhan Karbona Kira-kira Itu Semoga Menjawab Baik Pak Gozali Sudah Terjawab Ini Karena Waktu Juga Sudah Mendekati Jam 5.30 Sudah Dia Pak Gozali Terima kasih Makasih Pak Gozali Karena Yang Pak Tatang Pak Tatang Pak Tatang Namanya Pak Gozali Ini Mas Tatang PHKD Atau Baik 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 Mungkin Karena Waktu Juga Kita Harus Akhiri Sampai Disini Kalau Masih Ada Yang Ditanyakan Silahkan Bisa Kontak Langsung Yang Dari Peserta 145 Yang Mendaftar Ada 22 Nanti Nanti Ikutan Quiz Jadi Tolong Disiapkan Saja Enggak Buru Maksudnya Dalam Waktu Beberapa Hari Kedepan Sediakan Quiz 10 Soal Boleh Cukup Jadi Tidak Banyak Target Yang Mudah Mudah Saja Pesan Yang Jaket Orangnya Minta Di Kamar Sebelah Ya Pak Insya Allah Saya Siapkan Ya Nanti Bisa Saya Atau Pak Ketua Kas Proditegi Juga Boleh Baik Oke Terima kasih Banyak Atas Paparannya Pak Nugi Sangat Menarik Terima kasih Kesempatannya Sangat Membuka Wawasan Khususnya Untuk Saya Sendiri Juga Dari Media Belajar Juga Mungkin Kawan-kawan Lain Hal Yang Sama Pak Nugi Terima Kasih Sebelum Menutup Acara Ini Silahkan Pak Ketua Untuk Memberikan Kata Dua Mata Kata Memotivasi Kita Terus Jangan Bosan Silahkan Pak Siap Makasih Makasih Mas Nugi Kemudian Ini ada Pak Ipo Pak Ipo Kapan Bisa Sharing Tentang Pemurgraman Nugi Mas Ipo Saya Menerima Undangan Aja Pak Burhan Kalau Diundang Ngomong Kalau Enggak Diam Saja Di S-Producteci Harus S-Fontir Pak Iya Pak Saya Tunggu Nanti Saya Siap Iya Nanti Saya Pak Ipo Supaya Mahasiswa Juga Faham Kedepan Programming Segala Macem Tidak Dibutuhkan Pak Nugi Sekali Lagi Terima Kasih Saya Belajar Banyak Ilmu Semoga Bermanfaat Bagi Kedepan Rabu Depan Ada Tentang Struktur Geologi Dari Pak Asri Dari UNHAS Tentang Bagaimana Sona Sesar Yang Kita Amati Dan Kita Analisis Itu Dari Pak Asri Dari UNHAS Nanti Insya Allah Flyernya Menyusul Kira Kira Itu Sekali Lagi Terima Kasih Semuanya Dan Stay Sehat Terus Semoga Semoga Dalam Lidupan Amin Terima Kasih Pak Oh ini Ada teman-teman Dari S2 Juga Ada Pak Koiril Juga Saya Tadi Bicara Forum Jangan Jangan Itu Pak Koiril Juga Masa Itu Nanti Terjadwal Pak Koiril Ada Alvian Juga Kasih Tahu Sebelumnya Kalama Pak Jangan Biar Disiapkan Sebentar Mas Mas Kalau bisa Diratakan Nanti Saya ratakan Di masing-masing Ada Lima Slide Bersabar Sebentar Yang Kedua Bentar Yang Ketiga Ini Alhamdulillah Kemarin Itu Sehari Indihome Putus-putus Berkali-kali Ini Alhamdulillah Apa Gara-gara Kepakaran Baru Itu Kali Ya Mungkin Ya Kami Di Aceh Malah Mati Total Oh Beberapa Handphone Yang Telekomsel Satu Harian Gak Dapat Ya Sudah Semuanya Terima Kasih Banyak Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Jika Ada Kurang Dalam Membawakan Kegiatan Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Berjumpa Lagi Di Minggu Depan Di Hari Rabu Insyaallah Dari Pak Asri Pak Asri Ya Dari Unhas Baik Sekian Saja Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rabbalalamin Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai